Heavenly Jewel Cheng Season 21, Pengikut Setia Seperti yang diharapkan, dia punya kartu truf. Di udara, Zhou Wei Qing tersenyum saat melihat ini. Sebelumnya, Overload Delay Arrow telah ditembakkan dengan tangan kirinya, dan ketika Lin Tianou memblokir serangan Yun Li, aura pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi Emas Gelap telah menyala, dan dua palu legendaris muncul di tangan kanannya. Dari perspektif Lin Tianou, tanpa pertanyaan, langkah pembunuhan Zhou Wei Qing dan Yun Li berada di pihak Yun Li. Dengan keterampilan mengikat dan melemahkan Zhou Wei Qing yang kuat, Yun Li telah berhasil menurunkan pertahanannya, dan Yun Li kemudian melepaskan pukulan pasti bunuh, menyebabkan dia meninggalkan posisi aslinya. Setelah memblokir serangan Yun Li, meski Lin Tianou menderita beberapa luka, di matanya, dia sudah memenangkan taruhan. Zhou Wei Qing telah menggunakan begitu banyak keterampilan berturut-turut, dan sepertinya dia kehabisan akal. Perisainya telah menghalangi pandangannya, dan semua perhatiannya tertuju pada Yun Li. Karena itu, dia tidak memperhatikan penampilan palu legendaris. Pada saat Lin Tianou menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Kejutan petir surgawi telah mencapai detik terakhirnya, dan dia masih tidak dapat menggunakan keterampilan tersimpannya. Kutukan dum masih berlaku, dan ilusorisil telah habis digunakan. Penundaan mutlak telah mencapai detik kedua. Tanpa pertanyaan, pada saat ini, Lin Tianou berada pada posisi terlemahnya. Ini juga merupakan efek yang Zhou Wei Qing coba ciptakan untuk dirinya sendiri dengan semua keahliannya. Memang, Yun Li memang penyerang utama dalam serangan diam-diam ini. Namun, Zhou Wei Qing sudah menebak bahwa Lin Tianou akan memiliki kartu truf. Dengan demikian, tujuan utama Yun Li adalah untuk mengeluarkan kartu truf Lin Tianou, sementara pembunuh sebenarnya masih dirinya sendiri. Itu adalah serangan yang pernah melukai master permata surgawi panggung Song 9 Permata. Serangan tornado menyebabkan Zhou Wei Qing menyerang ke depan, kekuatannya meningkat secara eksplosif saat dia mengayunkan palu legendarisnya. Tebasan sayap kaisar perak dan tebasan spasial digabungkan untuk membentuk tebasan-tebasan spasial kaisar perak dengan bantuan palu peralatan konsolidasi legendaris. Dorongan Zhou Wei Qing jauh melampaui Yun Li. Asteris boom asteris. Seluruh arena bawah tanah, dan bahkan tanah pusat perdagangan, bergetar saat palu kembar itu menghantam tanah. Serangan Zhou Wei Qing tidak ditujukan pada Lin Tianou. Bahkan dengan dorongan yang begitu kuat, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menembus perisai Lin Tianou. Kekuatan pertahanan perisai set perakitan 5 Permata itu terlalu menakutkan. Namun, meski aku tidak bisa menghancurkan perisai, tidak bisakah aku menghancurkan tanah? Lalu bagaimana jika lantainya terbuat dari paduan titanium? Dengan demikian, Silver Emperor Spatial Rain yang telah didorong oleh Tornado Strike dihancurkan dengan kejam ke tanah oleh palu. Bukan Zhou Wei Qing yang kehabisan akal, tapi Lin Tianou. Dia memiliki banyak keterampilan, tetapi dengan begitu banyak batasan, dia tidak dapat menggunakannya. Di tengah gemuruh yang dahsyat, bumi berguncang hebat, menyebabkan dia tidak bisa berdiri tegak. Seluruh tubuhnya terangkat oleh gelombang udara yang sangat menakutkan, dan dia dikirim terbang mundur dengan perisainya. Bukan hanya dia, Yun Li, yang jatuh ke tanah tidak jauh dari sana, dan pria berbaju merah yang dalam keadaan linglung, juga terhempas oleh gelombang kejut. Mereka menabrak dinding arena bawah tanah sebelum berhenti. Ledakan dahsyat menyebabkan telinga semua orang berdenging, seolah-olah ada ribuan lebah berdengum di telinga mereka. Seluruh lantai arena ke-7 berantakan. Secara alami, seluruh lantai tidak terbuat dari paduan titanium, dan palu Zou Waking hancur. Lapisan paduan titanium setebal 1C telah ditembus, dan granit di bawahnya telah hancur berkeping-keping. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari Silver Emperor Spatial Rain telah menghancurkan segalanya di area berdiameter 15 yard, baik itu paduan titanium atau granit, menjadi debu. Seluruh pusat arena ke-7 telah ambruk lebih dari 3 meter. Itu bahkan setelah paduan titanium sebagian besar menghilangkan kekuatan destruktif dari serangan itu. Pada saat yang sama, Zou Waking sendiri juga bingung karena mundurnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pemilik palu legendaris, dan peralatan konsolidasi legendaris telah menetralkan sebagian besar dampak dan gelombang kejut. Meski begitu, pada saat ledakan terdengar, Zou Waking sudah tertutup debu dan kotoran. Saat Lintiano meluncur ke bawah dinding, dia benar-benar terpana. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Serangan seperti itu, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya dan bertahan dengan sekuat tenaga, akankah dia mampu bertahan tanpa mundur satu langkah pun. Mulut Yun Lee berkedut, dan dengungan di telinganya membuatnya merasa ingin mati. Dia hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Zou Waking, apakah kamu masih manusia? Apakah ini benar-benar serangan dari Master Manik Surgawi Tiga Permata? Namun, selain kaget, dia juga sangat gembira. Itu karena dia dapat dengan jelas mengenali sepasang palu di tangan Zou Waking. Bukankah itu desain set legendaris yang dia lihat sebelumnya? Dia sebenarnya memiliki salah satu set legendaris. Betapa tak terbayangkan itu. Setelah beberapa saat terkejut, Yun Lee dan Lin Tiano memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Kehilangan mereka tidak layak. Mereka benar-benar meremehkan Zou Waking. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan Master Manik Surgawi Tiga Permata? Pria berpakaian merah juga terbangun dari pingsannya. Ketika dia melihat lubang besar di tanah, wajahnya berubah. Sekarang, dupa di tangannya sudah terbang entah kemana. Karena pusing yang tiba-tiba, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bisa melihat hasilnya. Tanpa pertanyaan, Zou Waking dan Yun Lee telah memenangkan taruhan. Zou Waking duduk di tanah, terengah-engah. Tidak peduli palu legendaris atau busur tuan, dia sudah menyimpannya sejak lama. Meskipun dia telah menang, rangkaian serangan terakhir telah merugikannya, dan dia telah memutar otak untuk mencari solusi. Zou Waking yakin jika Lin Tianou bisa menggunakan tangannya dan bergerak bebas, bahkan jika dia dan Yun Lee bergabung, itu tidak akan berguna. Dia tidak tampak seperti Master Peralatan Konsolidasi Tiga Permata, tetapi bagaimana pertahanan Lin Tianou bisa menjadi sesuatu yang bisa dimiliki oleh Master Bet Surgawi Lima Permata Biasa. Ketika seorang maniak bertemu dengan maniak lainnya, hasil akhirnya adalah untuk melihat siapa maniak yang lebih besar. Tanpa ragu, Zou Xiaopang yang memiliki batu mata kucing Alexandrite masih setingkat di atas yang lain. Tidak peduli betapa sulitnya itu, mereka masih memenangkan pertarungan. Tepat pada saat itu, langkah kaki terdengar dari luar. Asteris peng asteris pintu ke tingkat ketujuh dibanting terbuka, dan tujuh atau delapan pria berpakaian merah masuk. Begitu orang-orang ini masuk, alis Zou Waking, Lin Tianou dan Yun Lee berkedut. Itu karena aura dari orang-orang ini tidak lebih lemah dari Lin Tianou. Dengan kata lain, mereka semua setidaknya adalah guru bet surgawi berpermata lima. Lagi pula, bahkan di negara besar seperti Kekaisaran Vili, jumlah master manik surgawi tidak akan melebihi lima ratus, dan mereka yang memiliki tingkat kultifasi lima permata ke atas tidak akan melebihi seratus. Untuk tujuh atau delapan pembangkit tenaga seperti itu muncul di sini, dan beberapa di antaranya jelas berada di atas level lima permata, jelas bahwa kekuatan di balik panggung bawah tanah ini sangat kuat. Di antara pria berpakaian merah, pemimpin kelompok itu memiliki tiga garis emas di lengan bajunya, menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Begitu dia masuk, dia melihat lubang besar di tanah, dan wajahnya berubah ketika dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Pria berjubah merah ini juga menutupi wajah mereka, menyembunyikan identitas asli mereka. Tuan panggung, ini disebabkan oleh pertarungan mereka sebelumnya. Pria berpakaian merah dari tingkat ketujuh dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat. Pria berpakaian merah dengan garis emas mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Wei King dan dua lainnya. Ketika tatapannya mendarat di Zhou Wei King, itu berhenti sejenak, perubahan di matanya. Namun, Zhou Wei King baru saja berdiri, dan tidak menyadarinya. Master panggung bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah pertarungan sudah berakhir? Ya, sudah berakhir. Master panggung berkata dengan dingin, buat mereka membayar 100 ribu koin emas. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi. Ya. Setelah Master Platform mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi bersama pria berjubah merah. Saat ini, Zhou Wei King dan dua lainnya telah sedikit pulih, dan mereka berjalan ke pintu. Pria berpakaian merah dari tahap ketujuh memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Ini adalah wilayahnya, dan dengan kerusakan yang begitu serius, butuh waktu untuk memperbaikinya. Terlebih lagi, pusing dari sebelumnya telah membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jelas ada hubungannya dengan ketiga bocah itu. Karena itu, dia tidak bisa melihat pertarungan tiga detik yang paling menarik. Aku akan membayar, aku akan membayar. Zhou Wei King menyeringai, dengan cepat mengeluarkan kartunya. Setelah tubuhnya terasa sedikit lebih baik, suasana hatinya sangat segar saat ini. Menundukan Yun Lee, Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi, telah membuatnya sangat bahagia. Namun, Lin Tiano ini jauh lebih kuat daripada Yun Lee. Dengan pertahanan yang begitu kuat, jika dia adalah pengawal pribadinya, sial, bahkan jika dia bertemu Minggu lagi, dia akan bisa menahannya untuk sementara waktu. Berpikir sampai titik ini, Zhou Wei King sangat gembira. Saat tatapannya tertuju pada Lin Tiano, Lin Tiano merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia hampir tidak bisa tidak bertanya-tanya apa orientasi seksual Zhou Xiaopang. Setelah membayar 100 ribu koin emas, Zhou Wei King menoleh ke belakang untuk melihat Lin Tiano, senyum di wajahnya, tapi kakinya tidak bergerak. Bagaimana mungkin Lin Tiano tidak mengerti apa yang dia maksud? Orang ini takut dia akan mengingkari kata-katanya begitu dia meninggalkan arena. Jelas, dia ingin memanfaatkan arena untuk memaksanya tunduk terlebih dahulu. Aku kalah, taruhan adalah taruhan. Ayo, Lin Tiano menghela nafas panjang. Namun, dia tidak berkonflik seperti Yun Lee. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, kerugian tetaplah kerugian. Siapa yang memintanya begitu serakah? Dia tahu bahwa Zhou Wei King memiliki atribut kegelapan, dan kemungkinan besar memiliki kemampuan penyegelan kegelapan. Bab 202. Aku kalah, dan aku menerima kekalahanku. Ayo. Melihat wajah tegas Lin Tiano, Zhou Wei King menyeringai dan berkata, jangan terburu-buru, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Lin Tiano membalas, berbalik untuk pergi. Mereka bertiga meninggalkan arena bawah tanah, dan Lin Tiano mau tidak mau bertanya, jangan bilang kamu tidak memiliki keterampilan segel kegelapan. Zhou Wei King berhenti dan berkata, tentu saja. Lin Tiano mengernyitkan alisnya dan berkata, lalu kenapa kamu tidak langsung menggunakannya padaku? Zhou Wei King tertawa dan berkata, jangan terburu-buru, ayo kembali ke toko 77 dulu. Mengapa kita harus menggunakannya di arena bawah tanah? Mata Lin Tiano berkilat, apakah kamu tidak takut aku akan kembali pada kata-kataku? Meskipun batasan arena bawah tanah sangat kuat, tetapi jika saya bersikeras untuk berlari, mereka mungkin tidak dapat menangkap saya. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak takut. Karena kamu bukan orang seperti itu. Jika anda benar-benar lari, maka saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak menjadi penilai karakter yang baik. Di samping, Yun Li berkata dengan marah, jadi maksudmu aku orang seperti itu? Saya melihat bahwa ketika anda menyegel saya, anda sangat ingin melakukannya. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, sedikit, bagaimanapun, lebih baik merasa nyaman dengannya. Namun, saat itu, bukankah kita juga berada di ruangan yang sunyi? Kita semua berada di pihak yang sama, mengapa kamu begitu pemilih? Yun Li mendengus, menatap Lin Tiano di sampingnya, senyum di wajahnya. Sialan, dengan kambing hitam, aku, ayahmu, merasa jauh lebih baik. Lin Tiano berkata dengan marah, Sialan, apa maksudmu? Kambing hitam apa? Yun Li menyeringai dan berkata, Hehehe, pria besar, tidak ada gunanya marah. Dalam hal kekuatan, saya tidak bisa dibandingkan dengan anda. Namun, jika kita berbicara tentang lari, saya khawatir anda tidak bisa. Apa menurutmu aku takut padamu? Kami bersaudara berada di perahu yang sama, dan kami berdua telah ditipu oleh bocah cilik ini. Namun, saya tidak bisa tidak mengakui bahwa anda lebih luar biasa dari saya. Bahkan anda telah kalah dari bocah kecil ini, apa yang harus saya rasakan tidak seimbang. Hahaha. Lin Tiano akhirnya sadar, berkata dengan rasa ingin tahu, jadi maksudmu saat kau berkompetisi di Consolidating Equipment Scrolls, kau kalah. Dan anda bahkan dikontrak oleh bocah kecil ini. Yun Li dengan sedih mendengus, anak ini terlalu licik. Hei, hei, kalian berdua, berhentilah memanggilku bocah tua dan bocah kecil, oke? Tidak peduli apa, aku masih bosmu di masa depan. Anda harus memperlakukan atasan anda dengan hormat. Zhou Weiking hanya bisa berkata. Yun Li dan Lin Tiano berkata serempak, hormati pantatku. Melihat tatapan marah mereka, Zhou Weiking tidak peduli sama sekali. Dia terkeke dan berkata, huh, beberapa orang telah kehilangan seluruh hidup mereka, jadi ventilasi masih diperbolehkan. Saya sangat murah hati. Kalian bisa melanjutkan ventilasi. Ayo pergi ke toko 77 dan beli beberapa barang. Saya juga akan menyegel saudara Lin saat saya melakukannya. Haha, aku tertawa bangga. Sangguan Bing Er dengan cemas menunggu di toko No. 77. Dia berdiri di depan jendela, melihat ke arah di mana mereka bertiga menghilang. Akhirnya, sosok familiar itu muncul di bidang penglihatannya. Ketika dia melihat penampilan Zhou Weiking yang acak-acakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Namun, dia segera melihat senyum bangga Zhou Weiking. Baru kemudian dia santai. Qin Feng juga telah diberitahu oleh bawahannya. Dia dan Sangguan Bing Er keluar untuk menyambut mereka. Tuan Zhou, taruhanmu? Qin Feng bertanya dengan curiga. Zhou Weiking tertawa keras. Ini seri, seri. Hahaha, hahaha. Dia terlalu bangga di dalam hatinya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya bahkan jika dia menginginkannya. Pada saat ini, Lin Tianou dan Yun Li merasa bahwa dalam hidup mereka, mereka tidak pernah ingin menamparkan seseorang sebanyak yang mereka lakukan sekarang. Kakak Qin, kami ingin meminjam kamar pribadimu. Guru Yun Li dan saya merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Aku ingin tahu apakah itu nyaman. Zhou Weiking berkata sambil tersenyum. Qin Feng buru-buru berkata, Tentu saja nyaman. Tidak masalah, tolong. Dia juga bingung. Hasil imbang lainnya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Namun, dia tidak tahu siapa Lin Tianou, dan tidak tahu seberapa kuat Lin Tianou. Karena itu, meskipun dia curiga, dia tidak bertanya terlalu banyak. Yun Li berhenti dan berkata kepada Zhou Weiking, Kalian silakan saja. Aku tidak akan pergi. Saya akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak Zhou Zangki. Dia takut melihat proses penyegelan lagi akan membuatnya sedih dan marah, jadi dia memutuskan untuk menghindarinya. Zhou Weiking berkata, Pergi, pergi. Kembalilah dan cari kami nanti. Kakak Qin, ada juga beberapa barang yang ingin saya beli. Saya harus merepotkan Anda untuk mempersiapkan mereka. Saat kita keluar, aku akan membayarmu. Dia mengeluarkan daftar yang telah dia siapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Qin Feng. Karena dia dalam suasana hati yang baik, dia bahkan tidak menawar. Zhou Weiking, Sangguan Bing Er dan Lin Tianou memasuki kamar pribadi. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking, karakter Lin Tianou jujur, dan dia jelas bukan seseorang yang akan kembali pada kata-katanya. Meskipun hatinya sakit, dia tetap membiarkan Zhou Weiking menggunakan kontrak darah. Segel kegelapan ada di tubuhnya. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik dengan pertahanan yang begitu kuat ini secara resmi ditundukkan oleh Zhou Weiking. Kakak Lin, di masa depan kamu bisa memanggilku dengan namaku. Masalah hari ini memang kebetulan. Namun, karena Anda menyerahkan diri kepada saya, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Sebenarnya, tingkat kultivasi Anda jauh di atas saya. Jika suatu hari energi surgawi Anda melampaui saya dengan 12 tingkat, kontrak darah kita secara alami akan dibubarkan. Setelah menyelesaikan penyegelan, Zhou Weiking berhenti tersenyum dan berkata dengan serius kepada Lin Tianou, Baiklah, baiklah. Lin Tianou menghela nafas. Panjang dan berkata, Keserakahan adalah kutukan dari segalanya. Melihat bahwa Anda berdua adalah master peralatan konsolidasi yang sangat berbakat, saya awalnya ingin menaklukkan setidaknya satu dari Anda untuk membantu saya menyempurnakan perisai set perakitan saya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa saya akhirnya akan kehilangan umpan. Aku tidak kalah darimu, tapi aku kalah dengan kata, meremehkan. Jangan khawatir, karena aku sudah disegel olehmu, mulai sekarang aku milikmu. Hati Zhou Weiking berkedut, berpikir pada dirinya sendiri, Apa maksudmu kau milikku? Jangan membuatnya terdengar begitu ambigu. Namun, dia tahu bahwa Lin Tianou sedang tidak dalam mood yang baik, dan tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh, jadi dia hanya mengangguk. Tuan, saya punya permintaan. Lin Tianou menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking dengan cepat menyingkir dan berkata, Kakak Lin, tolong bicara. Kita sudah menjadi keluarga, panggil saja satu sama lain saudara. Lin Tianou menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku telah kehilanganmu seumur hidup, dan mulai sekarang aku akan menjadi pelayanmu. Tidak ada yang disembunyikan. Guru, saya masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Saya ingin meminta Anda memberi saya waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan, saya akan kembali untuk mencari Anda. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu. Zhou Weiking sangat ingin menolaknya. Meskipun dia sudah lama tidak berada di kota Fae Lee, dia telah menghadapi banyak situasi yang mengancam jiwa. Jika dia memiliki master bed surgawi yang begitu kuat di sisinya, itu akan jauh lebih aman. Namun, pada akhirnya, dia menganggup dan setuju. Lagi pula, dia sudah kalah darinya seumur hidup, jadi mengapa dia tidak bisa mengurus masalahnya sendiri. Karena itu, dia dan Lin Tianou menyepakati tempat untuk bertemu lagi. Lin Tianou menatap Zhou Weiking dalam-dalam, berharap dia baik-baik saja sebelum berbalik untuk pergi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Zhou Weiking bisa merasakan rasa terima kasih di matanya saat dia pergi. Kalau tiga bulan, biarlah. Paling-paling, saya akan tetap low profile selama tiga bulan ke depan. Zhou Weiking berpikir sendiri. Toko Kinfeng nomor 77 sudah lama tidak buka, dan ada berbagai macam barang yang disimpan. Bahkan jika ada beberapa barang yang tidak dimiliki Zhou Weiking, dia bisa mendapatkannya dari toko lain di dekatnya. Hanya dalam satu jam, semua yang dia butuhkan sudah siap. Apakah Anda memiliki masalah pribadi untuk dihadiri? Jika demikian, saya bisa memberi Anda istirahat. Zhou Weiking menatap Yun Li, yang baru saja kembali ke toko nomor 77. Yun Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sendirian, yatim piatu sejak muda, dan diadopsi oleh guruku. Dua tahun lalu, dia meninggal, dan saya tidak punya apa-apa. Aku hanya akan mengikutimu. Saat dia mengatakan itu, dia mendekati Zhou Weiking dan berkata dengan suara rendah, Saat kita kembali, bisakah kamu menunjukkan palumu? Sebelumnya, ketika dia melihat palu legendaris ganda Zhou Weiking, hatinya terasa gatal. Bagi master peralatan konsolidasi, apa yang lebih menggoda daripada peralatan konsolidasi tingkat tinggi? Bahkan rasa sakit karena kehilangan dia seumur hidup telah berkurang ketika dia melihat palu legendaris ganda. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu saat kita kembali. Dia juga ingin berdebat dengan Yun Li lebih lanjut tentang membuat gulungan peralatan konsolidasi. Sebelumnya, dia belajar banyak dari Hu Yan Aobo, tapi sekarang dia belajar banyak dari Hu Yan Aobo. Meskipun dia telah belajar banyak dari Hu Hun Huo, menghafalnya adalah satu hal, dan benar-benar menerapkannya adalah hal lain. Tanpa pertanyaan, Yun Li jauh lebih berpengalaman darinya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan mampu bertarung dengannya akan sangat membantu Zhou Weiking dalam mencapai level master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Kakak Qin, berapa harganya? Zhou Weiking menyimpan semua bahan yang telah disiapkan Qin Feng untuknya ke dalam kalung tata ruangnya sendiri, dan bertanya tentang harganya. Qin Feng ragu-ragu sejenak, sebelum menggertakkan giginya dan berkata, Bro, beri aku 260 ribu koin emas. Zhou Weiking memulai, begitu banyak. Dia memiliki total 450 ribu koin emas, dan setelah menukar 400 ribu koin emas ke dalam kalung tata ruang, dia telah membayar denda 100 ribu koin emas. Jika dia membagikan 260 ribu koin emas lagi, dia pada dasarnya akan kehabisan uang lagi. Yun Li menatap wajah masam Qin Feng, dan menyenggolnya dengan putus asa, berkata, Tidak bisakah kamu berbicara seperti orang luar? Bos Qin sudah sangat murah hati. Hanya hal-hal yang anda inginkan, harga pasar setidaknya 400 ribu koin emas. Saya pikir Bos Qin sudah memberikannya kepada anda dengan harga biaya. Cepat dan bayar. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, saya tidak tahu harga pasarnya kan? Kakak Qin, saya minta maaf. Ini dia. Baru pada saat itulah dia menyerahkan kartu tingkat menengah miliknya dan sangguan Bing Er, membayar barang-barang itu. Bab 203. Qin Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Grandmaster Zhou, Grandmaster Yun, jika anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan datang kepada saya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki segalanya di sini, tetapi setidaknya saya bisa mendapatkan barang-barang normal. Saya akan menjualnya kepada anda dengan harga biaya. Memang, dia tidak mendapat banyak uang dari Zhou Weiking, tetapi pertempuran besar antara Zhou Weiking dan Yun Li telah menyebabkan tokonya mendapatkan banyak perhatian. Meski sudah larut, masih banyak pelanggan di tokonya, dan penjualannya meningkat dengan cepat. Dengan pembelian yang luar biasa dari Consolidating Equipment Master darinya, itu jauh lebih berguna daripada iklan apapun. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qin Feng, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er membawa Yun Li kembali ke tempat tinggal mereka. Masih banyak kamar kosong di halaman kecil mereka, dan tidak sulit untuk mengatur tempat tinggal Yun Li. Begitu mereka masuk, Zhou Weiking merasakan bahwa Ming Hua belum kembali, tapi dia tidak keberatan. Lagi pula, selama Sekte Iblis Surgawi tidak menemukan masalah dengannya, itu baik-baik saja. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah bahwa meskipun dia telah mendengar suara Tianer lagi hari ini, dia tidak dapat melihat wanita berambut putih yang tak terlupakan itu lagi, dan itu membuatnya merasa agak tidak percaya diri. Yun Li tidak peduli di mana dia tinggal, bahkan tidak repot-repot memasuki kamarnya sendiri. Tanpa ragu, dia langsung lari ke kamar Zhou Weiking. Begitu dia menutup pintu, dia dengan bersemangat meminta untuk melihat palu legendaris. Bahkan Sangguan Bing Er tidak bisa menahan tawa saat melihat tampangnya yang tidak sabar. Setelah menyiapkan teh dan makanan ringan untuk mereka, dia kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Cahaya emas hitam menyala, dan Zhou Weiking sekali lagi merilis bagian pertama dari set peralatan konsolidasi legendaris miliknya. Ketika Yun Li melihat palu legendaris dari dekat, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Tidak heran kamu bisa mengguncang monster Lin Tiano itu. Terlalu indah, peralatan konsolidasi legendaris ini benar-benar sesuai dengan kata legendaris. Omong-omong, bagaimana Anda berhasil mengkonsolidasikannya? Mungkinkah sekte Anda memiliki kumpulan gulungan peralatan konsolidasi ini? Bahkan jika itu adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, Anda memerlukan setidaknya sepuluh dari mereka untuk memiliki peluang sukses seratus persen, bukan? Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa saya mendengar guru saya mengatakan bahwa Anda tidak perlu sepuluh. Namun, keberuntungan saya cukup bagus. Sekte saya hanya punya satu, jadi saya berhasil setelah mencobanya. Yun Li memandang Zhou Weiking seolah-olah dia sedang melihat monster. Orang aneh adalah orang aneh. F. Asterisk, aku sangat sial bertemu dua orang aneh dalam satu malam. Ini terlalu sulit. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika memikirkan tentang bagaimana dia telah berkultivasi dengan sangat keras selama bertahun-tahun dan akhirnya akan berhasil. Melihat kesedihan dan kemarahan di mata Yun Li, Zhou Weiking tertawa dan berkata, Ngomong-ngomong, kamu memang ditipu olehku. Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Namun, Lin Tiano telah mengantarkan dirinya ke pintu. Pembelaan orang ini benar-benar tidak manusiawi. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, kekuatannya juga menakutkan. Dia jelas bukan permata fisik atribut kekuatan. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Yun Li berkata dengan sungguh-sungguh, Weiking, jika saya tidak salah menebak, saya khawatir Bro Lin memiliki darah barbar dalam dirinya. Itulah mengapa dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Bersama dengan assembly set shield-nya, itu adalah pasangan yang sempurna. Jika bukan karena semua batasan itu, bahkan jika Anda memiliki permata elemental yang menentang surga seperti mata kucing Alexandrite, kami berdua mungkin tidak cocok untuknya. Meskipun palu legendaris Anda kuat, bagaimanapun juga itu hanyalah salah satunya, dan tidak memiliki efek set. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan bisa menyakitinya. Selain itu, energi langitnya sangat tebal, dan garis meridiannya tahan lama. Selama dia mengeluarkan sebagian dari energi surgawi kita, kita pasti akan kalah dalam pertarungan langsung. Zou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, langsung bertarung. Bagaimana mungkin aku bisa melawannya secara langsung? Jika saya tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah saya lari saja? Setiap orang memiliki kelemahan, dan alasan mengapa dia memilih untuk melawan kita murni pada pertahanan adalah karena dia tidak pandai dalam kecepatan. Namun, ini juga pertama kalinya saya melihat betapa kuatnya sebuah assembly set armor. Jika digunakan untuk bertahan, jika digunakan untuk menyerang. Mendengar kata-katanya, mereka berdua saling bertukar pandang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yun Li berkata, Wei Qing, sepertinya kita perlu melakukan beberapa penelitian tentang ini, dan mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa gulungan set perakitan. Benda ini pasti bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mata Zhou Wei Qing menyala, dan dia menamparkan pahanya. Itu benar, dan kami juga memiliki Lin Tianou, orang mesum itu, untuk mengiklankan kami. He he. Baiklah, kamu masih memanggilnya mesum. Bukankah kamu juga sesat? Jika tingkat kultivasi Anda mencapai tahap lima permata, kekuatan Anda secara keseluruhan pasti akan jauh lebih menakutkan daripada dia. Sai, jangan ambil kembali palunya, biarkan aku melihatnya. Kedua master peralatan konsolidasi bersama, dan karena hubungan tuan pelayan mereka, mereka tidak banyak tidur malam itu. Keesokan paginya, keduanya keluar dari kamar mereka dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Yun Li berkata dengan penuh semangat, Bos, saya akan makan sebelum tidur. Nanti, saya akan memikirkan desainnya, dan kita bisa melanjutkan diskusi saat Anda kembali dari kelas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke dapur. Setelah percakapan tadi malam, Yun Li mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi Zhou Wei King. Ketika Zhou Wei King dipaksa setuju untuk membantunya mengumpulkan materi untuk peralatan konsolidasi legendarisnya, Yun Li langsung mengubah caranya memanggilnya. Lagi pula, Bos tidak merugikannya. Selain itu, Zhou Wei King sangat senang dieksploitasi olehnya. Setelah percakapan tadi malam, mereka berdua semakin dekat. Paling tidak, mereka sekarang memiliki tujuan yang sama, untuk membuat satu set lengkap peralatan konsolidasi legendaris, dan memakainya sendiri. Xiao Pang, Sangguan Bing Er, yang baru saja selesai menyiapkan sarapan, menatap Zhou Wei King dengan tatapan menjelah. Sebelum dia bisa bereaksi, Zhou Wei King dengan cepat tersenyum dan berkata, itu tidak akan terjadi lagi, aku janji. Sangguan Bing Er menyerahkan seragam bersih kepadanya. Melihat wajah lelah Zhou Wei King, matanya penuh dengan sakit hati. Membelai wajahnya dengan lembut, dia berkata, Xiao Pang, aku tahu kamu khawatir tentang kerajaan Tiamong kita, tetapi banyak hal tidak dilakukan dalam semalam. Anda telah melakukannya dengan sangat baik, berjanjilah, jangan mengambil risiko lagi di masa depan, oke? Jangan bertaruh dengan seluruh hidup Anda. Bagaimana jika suatu hari Anda bertemu seseorang yang bahkan lebih sesat dari Anda? Zhou Wei King menariknya kepelukannya, merasakan kehangatan tubuh Sangguan Bing Er dan aroma samar rambutnya. Kemarin, aku terlalu impulsif. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi, oke? Sangguan Bing Er menganggup dengan patuh dan berkata, juga, jangan begadang. Aku tidak ingin melihatmu bekerja begitu keras. Zhou Wei King mendekat ke telinganya dan berkata sambil menyeringai, hehehe, bukankah mudah untuk tidak begadang? Jika saya memiliki Bing Er yang cantik untuk tidur dengan saya setiap malam, hanya orang idiot yang mau begadang. Kamu sangat menyebalkan, kami bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun dan kamu sudah berbicara omong kosong. Ayo cepat dan makan. Wajah Sangguan Bing Er memerah saat dia menarik diri dari pelukan Zhou Wei King dan berlari menuju dapur. Namun, bahkan Zhou Wei King yang dengan santai menggodanya tidak menyangka bahwa hatinya telah banyak dikecewakan dan dia tidak lagi menentang permintaannya. Lagi pula, dia sudah memberikan tubuhnya padanya. Makan sarapan, Zhou Wei King hanya bisa menguap. Setelah malam siksaan, dia benar-benar lelah. Setelah membasuh wajahnya dengan air dingin, dia akhirnya merasa sedikit lebih terjaga. Ketika mereka berdua pergi ke sekolah, dia tidak bisa tidak melihat ke kamar Yun Lee dengan iri. Setidaknya orang ini bisa mengejar tidur. Aku masih harus pergi ke kelas. Zhou Wei King memegang tangan lembut Sangguan Bing Er, dan mereka berdua berjalan menuju akademi. Bagaimanapun, hubungan mereka telah dipublikasikan oleh Zhou Wei King, dan Sangguan Bing Er sudah terbiasa dengannya, dan tidak sepemalu sebelumnya. Di kejauhan, gerbang akademi terlihat, tapi keduanya masih terkejut. Itu karena ada banyak kereta kuda yang diparkir di depan gerbang akademi militer Fei Lee, dan banyak orang berdiri di luar, melihat sekeliling. Selain puluhan kereta kuda, setidaknya ada 200 orang, banyak dari mereka terlihat husyuk dan berwibawa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dari mana semua orang ini berasal? Zhou Wei King menghentikan langkahnya, bingung. Setelah Sangguan Bing Er mengikuti Zhou Wei King keluar rumah, dia menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu. Dia ragu apakah dia harus menyetujui permintaan Xiao Pang. Jika dia tidak berhubungan intim dengannya, bagaimana jika dia sakit karena menahannya? Selain itu, ada Ming Hua, yang penampilannya tidak jauh lebih rendah darinya, tetapi memiliki sosok yang lebih memikat. Tiba-tiba, mendengar kata-kata Zhou Wei King, dia mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong. Melihat pemandangan di depan gerbang akademi, dia berkata dengan heran, tidak banyak kereta kuda saat kami mendaftar ujian. Junior, ini semua karena kamu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Zhou Wei King menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Ye Pau-Pau berjalan ke arah mereka, mengenakan seragam bangsawannya. Hari ini, dia sendirian, dan melihat wajahnya yang tampan dan tidak berbahaya, sulit membayangkan bahwa orang ini sebenarnya adalah salah satu pemimpin siswa bangsawan Akademi Militer Feli. Karena aku, senior, apa hubungan semua kereta kuda ini denganku? Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu, hatinya waspada. Ye Pau-Pau ini adalah seseorang yang tidak menunjukkan emosinya, dan memberinya perasaan tidak mampu melihat melalui dirinya. Untuk dapat memerintah begitu banyak siswa yang mulia, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana? Ye Pau-Pau berkata tanpa daya, Junior, kamu benar-benar pelupa. Apa? Apakah kamu berpikir bahwa kemarin, kelasmu yang biasa telah memukuli begitu banyak siswa bangsawan dengan sia-sia? Kalau dipikir-pikir, kamu benar-benar kejam. Di kelas dua itu, setengah dari mereka mengalami patah tulang, dan beberapa luka parah. Zhou Wei King berkata dengan polos, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini, Akademi telah menanganinya dengan adil. Apa hubungannya dengan saya? Ye Pau-Pau tertawa terbahak-bahak dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi bisa membuat Akademi tidak mengejar masalah itu sudah sangat mengesankan. Namun, jangan lupa bahwa ini adalah kota Feli, dan sebagian besar bangsawan tinggi ada di sini. Anda adalah orang yang memimpin dalam memukuli para siswa yang mulia itu. Setelah memukuli yang lebih muda, yang lebih tua secara alami akan datang untuk mencari keadilan. Adapun mereka yang ada di gerbang, mereka semua menunggumu. Di kereta kuda, ada yang dipukuli olehmu kemarin, tapi luka mereka tidak terlalu serius, dan mereka ada di sini hari ini untuk mengidentifikasimu. Jika Akademi tidak berurusan denganmu, apakah menurutmu para bangsawan ini akan melepaskanmu? Bab 204 Zhou Wei King mengerutkan alisnya dan berkata, Terima kasih, senior, atas pengingat Anda. Kepala sekolah kita adalah putri, beraninya para bangsawan ini menjadi begitu sombong. Ye Pau-Pau tertawa dan berkata, Junior, Kamu adalah orang yang cerdas, bagaimana kamu bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Jika bukan karena kepala sekolah kita ada di sini, orang-orang ini tidak akan memblokir Anda begitu saja di gerbang, mereka akan menagih sejak lama. Namun, kupikir bahkan jika itu adalah kepala sekolah, menghadapi begitu banyak bangsawan, akan sulit baginya untuk menanganinya. Junior, Anda harus siap secara mental. Namun, saya yakin Akademi akan menangani ini dengan adil. Bagaimanapun, hasilnya sudah dilaporkan. Kami tidak selalu dapat mengubah pesanan kami. Zhou Weiking berkata tanpa ekspresi, Terima kasih, Senior, atas pengingat Anda. Bantuan ini, Zhou Weiking akan mengingatnya. Ye Pau-Pau melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak datang untuk mengingatkanmu agar kamu dapat mengingat bantuan apapun. Apakah menurut Anda sembarang orang bisa mendapatkan pengingat dari saya? Saya tidak bermaksud agar Anda berhutang apapun kepada saya. Di mata saya, Anda adalah orang yang berbahaya, dan masa depan Anda bahkan lebih berbahaya. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan orang yang berbahaya, jadi saya hanya bisa berteman dengan Anda. Saat tatapan mereka bertemu, Zhou Weiking tersenyum dan mengangguk pada Ye Pau-Pau, memulurkan tangan kanannya dan berkata, Mulai sekarang, kita adalah teman. Namun, prinsip saya tidak akan berubah. Jangan pernah berpikir untuk mengambil murid biasa dariku. Ye Pau-Pau tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kami adalah teman, dan siswa biasa itu adalah orang-orangmu. Apa perbedaan antara itu dan orang-orangku? Saya mendengar bahwa Anda mengklaim bahwa Anda akan menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi dalam waktu 4 tahun. Saya melihat ke depan untuk itu. Di masa mendatang, jika Anda memiliki gulungan peralatan konsolidasi, tolong jual kepada saya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sisi akademi. Orang-orang ini sangat bodoh, mereka dapat memblokir pintu masuk utama, tetapi kita tidak dapat memanjat tembok. Sebenarnya, Zhou Weiking tidak ingin berteman dengan Ye Pau-Pau, setidaknya tidak sekarang. Lagi pula, dia tidak bisa melihat melalui orang ini sama sekali. Dia jelas tidak kalah berbahaya dari Ming Hua. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia baru berada di Akademi Feli selama beberapa hari, dan dia sudah membuat begitu banyak musuh. Jika dia membuat lebih banyak musuh, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Selain itu, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik. Berputar di sekitar pintu masuk utama, mereka bertiga sampai ke dinding samping Akademi. Harus dikatakan bahwa dinding samping Akademi Militer Feli sangat tinggi, setidaknya setinggi 6 meter, dengan paku besi di atasnya. Bagi orang biasa manapun, itu akan menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi. Namun, bagi seorang master permata yang kuat, itu bukan apa-apa. Ye Pao Pao menunjuk ke atas dan tersenyum. Ayo masuk dari sini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya biru redup dilepaskan dari telapak tangannya. Sebuah es perlahan mengembun di bawah telapak tangannya, dan pemandangan aneh terjadi. Es itu terus tumbuh, mendorong tubuh Ye Pao Pao semakin tinggi. Dalam waktu singkat, tingginya sudah lebih dari 6 meter. Tubuh Ye Pao Pao berkilat, dan dia melompati tembok. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka semua bisa merasakan bahwa ketika Ye Pao Pao melepaskan pilar es, dia tidak menggunakan keterampilan apapun. Tanpa pertanyaan, permata elementalnya adalah atribut air, dan untuk dapat memadatkan es hanya dengan energi langitnya yang digabungkan dengan atribut air, jelas betapa kuatnya energi langitnya. Dalam hal energi surgawi saja, dia jelas berada di atas Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er. Seperti Ming Hua, dia kemungkinan besar adalah master bet surgawi empat permata. Dia pasti seorang guru manik surgawi. Lagi pula, master permata elemental biasa tidak akan bisa mengembunkan air menjadi es. Zhou Weiking memegangi pinggang ramping Sangguan Bing Er, dan dengan ketukan kaki kanannya di tanah, keduanya melesat ke udara dengan suara asteris peng asteris terdam, langsung melompati tembok setinggi 6 meter. Itu hanya kekuatan kasar murni, dan dia menggendong orang lain, dan dia pasti lebih kuat dari Ye Pau Pau. Tentu saja, itu juga karena kaki kanan iblis. Karena Ye Pau Pau telah memamerkan kahliannya, Zhou Weiking secara alami tidak bisa mundur. Untuk berteman dengan seseorang seperti Ye Pau Pau, seseorang setidaknya harus sekuat dirinya. Kalau tidak, persahabatan mereka tidak akan sama. Junior, kamu memiliki keterampilan yang bagus. Puji Ye Pau Pau, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dari gema energi di udara, dia tahu bahwa Zhou Weiking bahkan belum melepaskan energi langitnya. Senior memang kuat. Bahkan di Akademi Master Manik Surgawi, kamu mungkin salah satu pembangkit tenaga listrik teratas. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyanjung orang lain. Namun, tidak banyak yang setulus Zhou Weiking. Tentu saja, ketulusan itu harus ditambah dengan tanda petik. Mendengar kata-katanya, Ye Pau Pau menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, berkata, Akademi Master Manik Surgawi tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Sejujurnya, di Akademi kami, hanya ada segelintir siswa yang bisa bertarung denganku. Namun, jika itu adalah Akademi Master Manik Surgawi, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa masuk ke 50 besar. Mereka hanya memiliki total 100 siswa. Kepala Akademi Heavenly Bedmaster adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di Kekaisaran, seorang Master Bed Surgawi Panggung Raja yang telah menembus tahap Zong dan mencapai tahap 10 permata. Teknik bertarung yang mereka ajarkan kepada siswanya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Akademi Militer kita. Tanpa melebih-lebihkan, saya bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Master Manik Surgawi tiga permata di sana. Tuan Manik Surgawi Panggung Raja, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er sama-sama menarik napas dingin. Jangan mengira bahwa perbedaan antara 9 dan 10 permata hanyalah satu tahap. Meskipun Master Manik Surgawi tahap Zong tingkat atas sangat langka, tidak sulit untuk menemukan 20 dari mereka di seluruh Kekaisaran Veli. Namun, hanya ada satu Master Bed Surgawi Panggung Raja. Untuk setiap 10 Master Manik Surgawi Panggung Zong tingkat atas untuk memiliki satu terobosan ke Panggung Raja, itu sudah tidak mudah. Begitu seseorang mencapai Panggung Raja, seseorang akan memasuki level yang sama sekali baru. Dengan kata lain, satu pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi dapat menangani 10 Master Manik Surgawi tahap Zong tingkat atas sekaligus. Ye Pau-Pau tersenyum tipis dan berkata, Junior, jangan terlalu terkejut. Kepala Sekolah Panggung Raja Surgawi dari Akademi Master Manik Surgawi memiliki identitas lain. Dia adalah Master Istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan Kekaisaran Veli Kita, serta Guru Kekaisaran-Kekaisaran. Tidak mengherankan jika dia berada di Panggung Raja. Orang tua itu adalah Raja Surgawi tingkat menengah. Di tahap Raja, peringkat tingkat atas, menengah dan bawah tidak lagi didasarkan pada jumlah permata Surgawi, tetapi berdasarkan tingkat energi Surgawi. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya untuk maju setelah menembus Panggung Raja Surgawi. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak pernah menyangka Akademi Master Manik Surgawi begitu kuat. Ye Pau-Pau tertawa dingin dan berkata, tidak peduli seberapa kuat Guru Manik Surgawi, dia masih satu orang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita, yang berpotensi menjadi jenderal terkenal di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak akan pernah bisa melawan seluruh pasukan. Lagi pula, ada batasan untuk energi Surgawi. Baiklah, Junior, aku akan kembali ke kelas dulu. Jika Anda memiliki masalah, jangan ragu untuk mencari saya. Namun, saya mungkin perlu keluar untuk jangka waktu tertentu dalam beberapa hari. Jika memungkinkan, saya menyarankan agar Anda tidak meninggalkan Akademi untuk saat ini. Tinggal di asrama masih sangat aman. Dengan kehadiran putri utama kita, tidak ada yang berani datang ke Akademi untuk menimbulkan masalah. Pertarungan kemarin telah menunjukkan kekuatan kelas satu Anda, dan saya yakin tidak ada yang berani mencari masalah dengan Anda. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, selama senior tidak menemukan masalah dengan saya, saya tidak takut pada orang lain. Ia pau-pau tertawa terbahak-bahak, melambai ke Zhou Weiking sebelum berbalik dan pergi. Ketika Zhou Weiking membawa sangguan Bing Er ke ruang kelas, dia langsung merasa bahwa suasananya tidak benar. Ruang kelas Hening dan Ming Hua sudah tiba. Dia duduk di belakang mimbar, alisnya berkerut. Ketika Zhou Weiking masuk, tatapan semua orang tertuju padanya, dan banyak siswa berdiri dengan tiba-tiba. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Setidaknya selusin suara khawatir terdengar. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang kalian semua lakukan? Bukankah ini hanya masalah kecil, apa yang mungkin terjadi padaku? Ming Hua berkata dengan putus asa, kamu telah memprovokasi lusinan bangsawan besar, termasuk dua adipati, enam marquise, sembilan erul, dan sisanya adalah semua viskaun. Anda menyebut itu masalah kecil. Bahkan kepala sekolah sangat berantakan, dan Anda bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Salah satu siswa berdiri dengan tiba-tiba dan berkata, rep kelas, pertarungan kemarin semuanya dilakukan bersama. Sialan, aku tidak pernah merasa sebaik ini dalam hidupku. Jika akademi menghukum Anda, hitung saya, saya akan menyalahkan Anda. Begitu dia mengatakan itu, itu beresonansi dengan semua siswa biasa, dan seluruh kelas menjadi gempar. Itu benar, bos, kami akan menyalahkanmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kelas kita adalah satu? Kami akan berbagi berkat, dan menanggung kesulitan bersama. Melihat wajah bersemangat teman-teman sekelasnya, Zhou Weiking merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa semua yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Belum lagi pengakuan mereka terhadapnya, setidaknya dia telah mengobarkan semangat di hati mereka, dan itu lebih penting dari apapun. Bahkan Minghua, yang duduk di belakang mimbar, tertegun. Dia juga bersekolah, tetapi dia belum pernah melihat seorang siswa yang begitu dicintai dan dihormati oleh teman-teman sekelasnya. Sudah berapa hari sejak awal sekolah. Jika sudah seperti ini, bukankah semua siswa biasa akan rela memberikan hidup mereka kepadanya? Pada saat itu, Minghua tiba-tiba merasa bahwa ayahnya telah melihat hal-hal jauh lebih jelas daripada dirinya. Zhou Weiking bukan hanya orang yang licik dan licik, tetapi juga individu yang kuat. Dia juga memiliki aura seorang pemimpin yang tak terlukiskan. Itu berbeda dari aura kakak laki-lakinya sendiri, yang bisa membuat orang gila, dan bahkan menyesatkan mereka. Minghua tidak tahu persis apa yang dia rasakan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang dikatakan ayahnya, tidak membuat musuh dengannya, dan tidak memberikan musuh lain kepada sekte iblis surgawi di masa depan. Baiklah, baiklah, semua orang tenang. Zhou Weiking mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para siswa untuk diam. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Jangan katakan apa-apa lagi. Karena kepala sekolah sudah membuat keputusannya kemarin, tidak akan ada perubahan. Lagipula, hukum tidak bisa menghukum masa. Terlebih lagi, bahkan jika ada masalah, saya tidak membutuhkan kalian semua. Untuk apa ketua kelas? Apakah Anda memanggilnya, bos untuk apa-apa? Atasan dijadikan kambing hitam. Bab 205. Bos dimaksudkan untuk dijadikan kambing hitam. Begitu Zhou Weiking mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, tawanya dengan cepat berhenti dengan canggung, karena tidak ada yang setuju dengannya. Semua siswa biasa menatap Zhou Weiking, seolah ada sesuatu yang membara di mata mereka. Zhou Weiking terbatuk ringan dan berkata, Semuanya, Jangan lihat aku seperti itu, aku akan malu. Sudah hampir waktunya untuk kelas, mari kita semua duduk. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju tempat duduknya. Weiking, Pergilah ke kantor kepala sekolah, kepala sekolah sedang mencarimu. Suara Minghua terdengar dari belakang Zhou Weiking. Zhou Weiking mulai, berbalik untuk melihat Minghua. Tatapan semua siswa lainnya juga mendarat di Minghua, dan tiba-tiba, suasana di kelas rakyat jelata menjadi tegang. Minghua mengernyitkan alisnya dan berkata, Semuanya, Jangan khawatir. Saya jamin pengawas kelas akan baik-baik saja. Meskipun masalah ini sedikit merepotkan, bagaimanapun juga kepala sekolah kita adalah putri, dan bukan seseorang yang bisa dikendalikan oleh para bangsawan itu. Bos, kami akan pergi denganmu. Kou Rui berkata dengan bersemangat. Zhou Weiking berbalik, senyum tenang di wajahnya saat dia berkata, Bagus sekali, sekarang kita lebih seperti sebuah tim. Tidak perlu bagi kita untuk pergi bersama, bukankah guru mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan segera kembali, kalian semua pergi ke kelas dulu. Tunggu apa lagi, duduklah. Saat dia mengatakan kalimat terakhir, dia memelototi seluruh kelas. Baru pada saat itulah siswa biasa perlahan-lahan mengambil tempat duduk mereka. Minghua duduk di belakang mimbar, mendesah dalam hati. Mungkin, kelas ini akan menjadi kelas paling menonjol di Akademi Militer Fei Li di masa depan. Kemampuan Zhou Weiking memang tidak bisa diremehkan. Ini adalah kekuatan persatuan. Agar sebuah kelas memiliki persatuan, mereka harus memiliki inti. Namun, inti ini bukan dia sebagai gurunya, tapi Zhou Weiking. Baginya untuk menjadi inti, dia telah berusaha keras. Meskipun Minghua sedikit cemburu, dia lebih terkesan. Setelah menenangkan emosinya terhadap Zhou Weiking, dia hanya perlu melakukan sedikit analisis untuk memahami mengapa ayah dan kakaknya sangat menghargainya. Setelah meninggalkan ruang kelas sendirian, Zhou Weiking segera menjadi tenang. Dia berjalan santai menuju kantor dekan sambil memikirkan kemungkinan hasil dari masalah ini. Tentu saja, Minghua tidak akan membohonginya tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia telah mengatakannya di depan begitu banyak siswa. Artinya, kepala sekolah yang cantik pasti akan melindunginya. Namun, seperti yang dikatakan Minghua, tekanan dari begitu banyak bangsawan tidak bisa diremehkan. Sepertinya dia masih harus memikul tanggung jawab, seperti beratnya hukumannya. Itulah alasan sebenarnya mengapa kepala sekolah Kai Kai mencarinya. Biarlah, itu tidak akan mempengaruhi rencanaku. Sudut mulut Zhou Weiking melengkung membentuk senyuman. Kemarin, dia menerima Yunli dan Lin Tianao sebagai pengikutnya. Hari ini, seluruh kelas bersatu, jadi suasana hatinya sedang baik. Dia tidak terlalu peduli tentang kemungkinan hukuman yang mungkin dia hadapi. Ketika Zhou Weiking tiba di lantai empat kantor kepala sekolah, dia melihat sekelompok bangsawan berpakaian bagus berjalan menuruni tangga dengan wajah muram dan tidak puas. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa ini adalah orang-orang yang datang untuk mengadu kepadanya. Melihat ekspresi mereka, Zhou Weiking diyakinkan. Tanpa pertanyaan, putri kepala sekolah tidak menyerah pada orang-orang ini. Mengetuk pintu dua kali, Zhou Weiking dengan tenang dan tidak tergesa-gesa merapikan pakaiannya, wajahnya memperlihatkan senyumnya yang sederhana dan jujur. Apakah mereka mempercayainya atau tidak adalah satu hal, tetapi dia harus bertindak. Masuk, suara rendah Kai Kai terdengar dari dalam ruangan. Zhou Weiking mendorong pintu dan berjalan masuk. Kai Kai bukan satu-satunya orang di kantor kepala sekolah, karena direktur pengajar Xiao Xi juga ada di sana, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Begitu dia melihat Zhou Weiking masuk, wajah Kai Kai menjadi gelap, dan dia berkata kepada Xiao Xi, Din Xiao, kamu bisa pergi dulu. Budaya Akademi harus ditegakkan dengan ketat, dan jika ada perkelahian atau masalah lagi, apapun statusnya, mereka semua akan dikeluarkan. Iya, Xiao Xi menganggup dengan hormat sebelum berbalik untuk pergi. Saat dia melewati Zhou Weiking, dia memberinya senyum pahit. Kali ini, dia berada di bawah banyak tekanan juga. Sebagai direktur pengajar, perintah Akademi berada di bawah yurisdiksinya. Para bangsawan itu tidak dapat berbuat apa-apa kepada sang putri, tetapi mereka terus menekannya. Jika bukan karena kekuatan Kai Kai, dia mungkin berada dalam masalah besar. Xiao Xi berjalan keluar, dan Zhou Weiking maju beberapa langkah dengan senyum tipis di wajahnya, membungkuk dalam-dalam pada Kai Kai. Salam, kepala sekolah. Huff, Kai Kai mendengus dingin. Kamu pembuat onar? Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu bawa ke Akademi kali ini? Zhou Weiking berkata dengan jujur, ini semua salahku. Aku telah membuatmu begitu banyak masalah, kepala sekolah. Jika Akademi memiliki hukuman tambahan, tolong hukum aku sendiri. Saat itu, saya tidak tahan dan menghasut siswa lain untuk mengambil tindakan. Saya hanya berharap kepala sekolah dapat memberi saya kesempatan untuk tinggal di Akademi untuk observasi lebih lanjut, tolong jangan keluarkan saya. Saya masih ingin belajar lebih banyak di Akademi. Saat ini, Zhou Weiking tidak hanya jujur, tetapi wajahnya juga menunjukkan keluhan. Melihatnya sekarang, dia tidak terlihat seperti malam sebelumnya ketika dia menang melawan master peralatan konsolidasi tingkat tinggi dan pengikut tahap zun tingkat menengah. Kai Kai telah memanggil Zhou Weiking, awalnya berniat untuk memberinya omelan yang baik sebelum hal lain. Namun, melihat betapa tulusnya dia dalam mengakui kesalahannya, dan mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab untuk itu, dia merasa hatinya melembut. Di samping semua hal lainnya, hanya fakta bahwa Zhou Weiking bersedia mengambil tanggung jawab demi seluruh kelas patut diakui. Di mata Kai Kai, seorang pria yang tidak melalaikan tanggung jawab dan berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab pasti patut dikagumi. Dengan demikian, ekspresi kepala sekolah Kai Kai sedikit melunak, dan dia berkata dengan pasif, saya mendengar bahwa Anda sekarang adalah perwakilan kelas dari kelas satu biasa. Zhou Weiking mengangguk, matanya sedikit merah saat dia berkata, ya, semua teman sekelasku sangat menyukaiku. Kepala sekolah, jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Ketika kita kembali, saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai perwakilan kelas, selama Anda tidak mengeluarkan saya. Meskipun dia mengatakan itu, Zhou Xiaopang dalam hati sangat gembira. Dia telah dipukuli oleh ayahnya berkali-kali sejak dia masih muda, dan dia bahkan tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dari perubahan suara Kai Kai, dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan terlalu besar, dan dia telah melewati rintangan ini. Omong kosong, apa yang membuat hal-hal sulit bagiku? Kai Kai berkata dengan marah. Masalah ini, saya sudah menanganinya kemarin, dan saya tidak akan mengubahnya. Apakah mereka berpikir bahwa hanya dengan beberapa lusin, mereka akan dapat menekan saya? Ini adalah Akademi Militer Fei Li, bukan halaman belakang beberapa bangsawan. Zhou Wei King dengan bijaksana tidak menyelah. Pada titik ini, tidak peduli apa yang dia katakan, itu mungkin tidak benar. Kai Kai berdiri dari belakang meja, berjalan perlahan ke depan. Meskipun kepala Zhou Wei King diturunkan, dia masih bisa melihat sosok cantiknya. Apakah dia benar-benar berusia 35 tahun? Bahkan anak berusia 25 tahun tidak bisa dibandingkan dengannya. Terhadap wanita cantik, kekebalan Zhou Wei King mendekati nol, dan dia mau tidak mau menelan seteguk air liur. Dia juga seorang putri, dan lihat saja auranya, di Fuya jauh lebih buruk. Kai Kai berjalan di depan Zhou Wei King dan berkata, kali ini, saya sudah mengurus masalah ini, dan saya yakin para bangsawan itu tidak akan berani menimbulkan masalah di Akademi lagi. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan memainkan trik apapun dalam kegelapan. Lagi pula, saya tidak mungkin mengirim beberapa orang untuk mengikuti Anda berkeliling dan melindungi Anda setiap saat. Kali ini, targetmu terlalu jelas, dan seperti yang kau katakan, kau lah yang menghasutnya. Jangan berpikir bahwa hanya beberapa kata dari Anda akan dapat meyakinkan saya. Saya sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Namun, melihat bahwa Anda telah mengakui kesalahan Anda dengan jujur, dan masalah tersebut telah ditangani, saya tidak akan memberi Anda hukuman tambahan. Namun, untuk melindungi keselamatanmu, kamu harus meninggalkan Akademi untuk sementara. Ah, jangan, Zhou Weiking terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Kai Kai masih ingin dia pergi. Saat ini, mereka berdua hanya berjarak dua yard, dan bajingan ini memanfaatkan situasi dan melemparkan dirinya tepat di depan Kai Kai, tangannya tidak menahan saat dia memeluk pahannya, terisak sambil berkata, kepala sekolah, tolong jangan keluarkan aku. Aku tahu aku salah, biarkan aku tinggal. Kai Kai tidak pernah menyangka bahwa Zhou Weiking tiba-tiba akan melemparkan dirinya ke arahnya pada saat seperti itu, dan dia benar-benar dipeluk olehnya. Sejak dia dilahirkan, ini adalah pertama kalinya seorang pria begitu dekat dengannya, dan dia benar-benar terpana. Zhou Weiking tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa memeluk Kai Kai. Lagi pula, menurut penilaiannya, kekuatan Kai Kai pasti tidak bisa diremehkan. Saat dia memeluknya, kemauan lemah Zhou Weiking segera berubah. Meski dipisahkan oleh selapis jubah guru, dia masih bisa merasakan sepasang paha yang bulat sempurna di lengannya. Perasaan halus itu menyebabkan darah menyembur keluar dari hidungnya, menyembur ke jubah Kai Kai. Luar biasa, terlalu luar biasa, sangat luar biasa. Tubuh Kai Kai memiliki aroma yang kuat, dan meskipun sedikit kental, namun sangat menyenangkan di hidung. Zhou Weiking tidak menahan diri saat dia segera menempelkan wajahnya ke pahanya, menangis sepuasnya. Jangan lupa, dia punya guru yang dijuluki God Eye Scoundrel. Muen pernah berkata, di depan orang yang lebih lemah darimu, kamu harus kuat, tapi di depan orang yang lebih kuat darimu, kamu harus bertindak tanpa malu, terutama terhadap wanita. Zhou Xiaopang dengan ketat mengikuti instruksi gurunya, tapi tentu saja, dia juga menikmatinya. Lepaskan saya, Kai Kai berteriak dengan suara rendah. Setelah beberapa saat terkejut, wajahnya memerah. Dia benar-benar lupa untuk menggunakan semua keahliannya, dan hanya bisa mendorong kepala Zhou Weiking menjauh, tidak membiarkannya bergesekan dengan pahanya. Bab 206. Tidak, kepala sekolah ingin mengusirku. Jika aku melepaskannya, aku akan dikeluarkan dari akademi. Zhou Weiking memegang lebih erat. Kekuatan bajingan ini secara alami hebat, dan terlebih lagi, dengan keuntungan seperti itu, bahkan satu detik pun sepadan. Lepaskan aku, aku tidak mengusirmu, aku benar-benar tidak ingin mengusirmu. Bahkan dengan kepribadian Kai Kai yang kuat, dia hampir menangis. Kekuatan bajingan ini terlalu besar, dan dia memeluknya begitu erat hingga dia hampir terangkat dari tanah. Lebih jauh lagi, ketika dia mengencangkan cengkeramannya, dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi tangannya sudah menyentuh pantatnya. Betulkah? Zhou Weiking mengangkat kepalanya, tangannya masih memegang Kai Kai sambil memandangnya dengan penuh harap. Tentu saja itu benar, lepaskan aku. Wajah Kai Kai sangat merah sehingga terlihat seperti air akan menetes darinya. Meskipun Zhou Weiking menelan ludahnya dengan enggan, pada akhirnya dia tetap melepaskannya. Lagi pula, jika dia didorong terlalu jauh, dia benar-benar takut Kai Kai akan mengabaikan segalanya dan memukul kepalanya. Zhou Weiking melepaskan pelukannya yang erat, berjuang untuk bangkit dari lantai. Menurunkan kepalanya, dia berkata, terima kasih, kepala sekolah. Begitu dia melepaskannya, Kai Kai merasa kakinya lemas, dan dia mundur selangkah, bersandar di mejanya untuk mencegah dirinya jatuh. Kamu, kamu, Kai Kai menunjuk ke arahnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar ingin memberinya pukulan yang bagus, tapi sepertinya dia hanya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya karena dia tidak ingin meninggalkan Akademi. Dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tempat-tempat di mana dia memeluknya begitu erat mulai terasa sakit. Yang terburuk adalah hidung bajingan ini masih berdarah, dan jubahnya juga berlumuran darah. Ada apa dengan hidungmu? Kai Kai bertanya dengan marah. Zhou Weiking mengangkat kepalanya dengan polos dan berkata, baru saja, baru san, aku menabrak kakimu. Di sana, saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke titik tertentu di paha Kai Kai, seolah dia ingin menyentuhnya. Diam, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Napas Kai Kai jelas tidak seimbang, dan dia terhuyung-huyung kembali ke mejanya dan duduk, menghalangi pandangan Zhou Weiking dari pahanya. Baru kemudian hatinya sedikit tenang. Zhou Weiking diam-diam senang. Kepala sekolah Kai Kai ini tampaknya lebih menggerahkan daripada Ming Hua. Jika seseorang menggambarkan sangguan Bing Er sebagai kuncup bunga yang belum mekar, maka Ming Hua akan menjadi bunga yang mekar. Adapun kepala sekolah Kai Kai, dia seperti bunga mekar penuh, buah yang matang. Pelukan tadi juga membuat Zhou Weiking memikirkan Xiao Rusi. Setelah tidak bertemu dengannya selama dua tahun, Sister Rusi sendiri seharusnya berkembang dengan sangat baik. Hehe. Setelah beberapa saat panik, emosi Kai Kai akhirnya tenang. Namun, kelembutan yang dia tunjukkan kepada Zhou Weiking sebelumnya telah benar-benar menghilang, dan dia berkata dengan dingin, Zhou Weiking, Akademi tidak mengeluarkanmu, tetapi untuk melindungimu, mereka mengirimmu ke misi untuk Akademi. Ini akan memakan waktu sekitar tiga bulan. Setelah tiga bulan, Anda akan kembali sebagai anggota Akademi. Misi. Misi apa? Zhou Weiking menatap Kai Kai dengan rasa ingin tahu. Kai Kai berkata, Ini adalah misi yang terhormat, dan jika Anda dapat melakukan dengan baik di dalamnya, maka bahkan tidak menyebutkan para bangsawan yang datang untuk mencari masalah dengan Anda, bahkan jika Anda menyinggung yang mulia, saya akan dapat membantu. Anda berurusan dengan mereka. Pernahkah Anda mendengar tentang lima tanah suci agung? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong dan bertanya, Apakah lima tanah suci agung itu? Kai Kai berkata, Lima tanah suci besar mengacu pada lima kekuatan terkuat di seluruh daratan. Ini termasuk lembah cinta di wilayah timur, neraka merah darah di wilayah selatan, sekte iblis surgawi di wilayah barat, dan gunung salju surgawi di wilayah utara. Selain istana hamparan surga di wilayah tengah, mereka dikenal sebagai lima tanah suci agung. Masing-masing dari lima tanah suci agung memiliki seorang guru manik surgawi yang sangat kuat yang bertanggung jawab, dan setiap guru manik surgawi yang mereka berikan masing-masing memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Di antara mereka, yang terkuat adalah istana hamparan surga dan gunung salju surgawi. Gunung salju surgawi itu sendiri sangat kuat, dan dengan sendirinya, mereka mampu bersaing dengan sekte setan surgawi, neraka merah darah, dan lembah cinta. Namun, masing-masing dari lima tanah suci besar memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan mereka tidak memiliki banyak kontak satu sama lain. Adapun istana hamparan surga, mereka selalu mempertahankan sikap netral, dan tidak mudah memprovokasi orang lain. Mereka duduk di pulau manik surgawi di atas kekaisaran zongtian, kekaisaran terkuat di seluruh daratan. Juga karena istana hamparan surga maka gunung salju surgawi tidak berani dengan mudah menyatakan dukungan mereka untuk kekaisaran wansyu. Tunggu, kepala sekolah, apa yang kamu katakan? Pulau manik surgawi ada di udara. Zhou Weiking bertanya dengan heran. Kai Kai menganggup dan berkata, kamu bisa mengatakan itu. Sebenarnya, itu tidak benar-benar melayang di udara. Ini sebenarnya adalah gunung, gunung yang sangat aneh. Tingginya hampir 5.000 meter, mencapai awan, dan area yang ditempatinya sangat luas. Namun, bagian tengah gunung itu sebenarnya kosong, dengan hanya 16 pilar yang menopang puncak gunung setinggi 5.000 meter itu. Puncak gunung ini berada di atas awan, seolah melayang di udara. Dengan demikian, itu dinamai pulau, dan kemudian pulau manik surgawi. Yang disebut lima tanah suci besar sebenarnya adalah nama yang mereka berikan pada diri mereka sendiri. Sebenarnya, mereka sebenarnya adalah lima suku yang sangat kuat dari guru manik surgawi. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa guru bat surgawi yang sangat kuat, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi di seluruh daratan. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah lima tanah suci agung ini benar-benar mampu bersaing dengan kekaisaran. Kai Kai mendengus dan berkata, bagaimana mungkin, bagaimanapun, ada batas kekuatan manusia. Bahkan pembangkit tenaga tiar dewa surgawi 12 permata tidak akan mampu bersaing dengan seluruh kekaisaran sendirian. Namun, meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan seluruh kekaisaran, mereka tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang dapat dengan mudah mengambil kepala seorang jenderal di tengah-tengah pasukan 10 ribu. Dengan demikian, bahkan keluarga kerajaan dari berbagai kerajaan tidak mau menyinggung lima tanah suci agung. Pada saat yang sama, lima tanah suci agung juga memiliki semacam hubungan dengan kerajaan tetangga mereka, dan bila perlu, mereka akan melindungi kerajaan mereka sendiri. Contoh paling jelas adalah kekaisaran Wanshu. Gunung Salju Surgawi dikenal sebagai Gunung Surgawi di Kekaisaran Wanshu, dan penguasa Gunung Salju Surgawi bahkan dapat memutuskan kaisar Kekaisaran Wanshu. Gunung Salju Surgawi adalah musuh dari tiga tanah suci besar lainnya, dan istana hamparan surga bersifat netral, sehingga menjaga keseimbangan yang halus antara lima kerajaan besar. Mata Zhou Weiking tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget. Kepala sekolah, agar Anda memperkenalkan lima tanah suci agung kepada saya dengan sangat rincin, mungkinkah misi kali ini terkait dengan mereka? Saya hanya anak kecil bermata tiga, peristiwa besar seperti itu. Kekai berkata dengan putus asa, mimpi. Kamu pikir kamu ini siapa, untuk ditempatkan di meja lima tanah suci besar? Misi Anda kali ini memang terkait dengan lima tanah suci agung, dan saya hanya memberitahu Anda sedikit tentang mereka, agar Anda tidak mempermalukan akademi. Zhou Weiking agak penasaran sekarang. Dari nada Kekai, misinya kali ini seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, jika itu terkait dengan lima tanah suci agung, dia harus berhubungan dengan banyak pembangkit tenaga listrik. Bagaimana tidak berbahaya? Kepala sekolah, apa misi kali ini? Bisakah Anda memberitahu saya sedikit tentang itu, sehingga saya memiliki gagasan tentang apa yang harus dilakukan? Kekai berkata, di antara lima tanah suci agung, meskipun Gunung Salju Surgawi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Istana Hamparan Surga, statusnya masih tak tertandingi dengan Istana Hamparan Surga di Pulau Manik Surgawi. Itu karena Pulau Manik Surgawi bukan hanya lokasi Istana Hamparan Surga, tetapi juga tanah suci yang didambakan oleh semua Master Manik Surgawi. Di Pulau Heavenly Bed, ada banyak ramuan dan biji yang berharga, dan ini semua adalah hal-hal yang Anda cari dari Consolidating Equipment Masters. Dapat dikatakan bahwa tidak ada Master Peralatan Konsolidasi yang tidak ingin pergi ke Pulau Manik Surgawi, karena itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka memiliki kesempatan untuk meningkat. Mata Zhou Weiking berbinar. Bukankah itu berarti Istana Hamparan Surga telah merekrut banyak Master Peralatan Konsolidasi tingkat tinggi? Ekspresi tak berdaya muncul di mata Kekai. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan banyak. Dari semua Master Peralatan Konsolidasi di seluruh daratan, saya khawatir lebih dari setengahnya berada di Istana Hamparan Surga. Itu juga alasan mengapa mereka memiliki status yang begitu tinggi. Ada tiga cara untuk memasuki Pulau Manik Surgawi. Yang pertama adalah menjadi Master Peralatan Konsolidasi, dan begitu Anda mencapai tahap Grandmaster, Anda dapat membawa pengikut ke Pulau Manik Surgawi, dan Anda akan bisa mendapatkan perawatan terbaik, menggunakan gulungan peralatan konsolidasi Anda sendiri untuk ditukar dengan berbagai sumber daya di Heavenly Bed Island. Membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi adalah suatu keharusan bagi Master Peralatan Konsolidasi untuk naik level. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang tidak tertarik ke Pulau Heavenly Bed. Selain itu, hal yang paling dermawan tentang Heaven's Expansion Palace adalah bahwa mereka tidak membatasi kebebasan Master Peralatan Konsolidasi mereka. Jika mereka ingin pergi, mereka dapat melakukannya kapan saja. Dengan demikian, di dunia Master Peralatan Konsolidasi, Istana Hamparan Surga dapat dikatakan sebagai pendukung mereka, dan tempat yang dijunjung oleh semua Master Peralatan Konsolidasi. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat empat tanah suci besar lainnya tidak berani menyinggung Istana Hamparan Surga. Lagi pula, hanya di Heavenly Bed Island relatif mudah untuk membeli Consolidating Equipment Scrolls dari Grandmaster Stage ke atas. Ada pun misi yang saya berikan kali ini terkait dengan cara lain untuk memasuki Pulau Manik Surgawi. Ada dua cara lain untuk memasuki Pulau Manik Surgawi. Yang pertama adalah mendapatkan izin khusus untuk memasuki Pulau Manik Surgawi. Namun, situasi seperti itu sangat jarang, dan secara umum, hanya Master Manik Surgawi tahap Zong tingkat atas atau di atas akan dapat memperoleh perlakuan khusus tersebut. Ada pun metode terakhir, itu juga satu-satunya cara untuk memungkinkan Master Manik Surgawi tingkat rendah atau bahkan Master Permata untuk memasuki Pulau Manik Surgawi. Yaitu, Turnamen Heavenly Bed yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Zou Wei Qing berkata dengan rasa ingin tahu, Turnamen Manik Surgawi. Kai Kai menganggup dan berkata, Turnamen Manik Surgawi ini awalnya didirikan oleh Pulau Manik Surgawi untuk memungkinkan berbagai kerajaan memasuki Pulau Manik Surgawi. Selain itu, ada dua syarat. Pertama, Anda tidak boleh berusia lebih dari tiga puluh tahun. Kedua, Anda harus menjadi siswa salah satu akademi di negara Anda sendiri. Di seluruh daratan, termasuk Kekaisaran Wanshou, ada beberapa lusin kerajaan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar kuat. Persyaratan Heavenly Bed Island adalah setiap kerajaan yang masuk empat besar akan bisa mendapatkan pelakat dari Heavenly Bed Island. Dengan pelakat ini, mereka akan dapat memasuki Pulau Manik Surgawi tiga kali. Pada saat yang sama, empat kerajaan teratas akan memasuki Pulau Manik Surgawi untuk final, yang tidak akan dihitung dalam tiga kali pelakat. Selain itu, manfaat terbesar pelakat Manik Surgawi adalah tidak didasarkan pada nama asli seseorang. Artinya, siapapun yang memilikinya dapat memasuki Pulau Manik Surgawi. Bab 207 Saat dia berbicara sampai saat itu, Kekai menghela nafas pelan dan melanjutkan, pada awalnya, setiap kerajaan memiliki kesempatan untuk masuk empat besar dan mendapatkan token. Namun, seiring berjalannya waktu, empat Great Saint Lens lainnya menyadari pentingnya memasuki Heavenly Bed Island. Meskipun mereka terlalu malu untuk mengirim anggota langsung mereka untuk berpartisipasi, mereka mulai bekerja sama dengan kerajaan lain, membantu mempersiapkan beberapa pemuda yang luar biasa untuk menjadi Master Manik Surgawi, dan dengan demikian mendapatkan token Manik Surgawi. Satu-satunya pengecualian adalah Sekte Jahat No. 1 di wilayah barat, Sekte Iblis Surgawi. Karena atribut jahat mereka, mereka hanya bisa bersembunyi di bayang-bayang, dan tidak berani memasuki Pulau Manik Surgawi secara terbuka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di setiap turnamen Permata Surgawi, dari empat slot untuk Pulau Permata Surgawi, tiga di antaranya telah diputuskan oleh tiga tanah suci besar lainnya. Adapun kerajaan lainnya, mereka hanya harus berjuang untuk slot terakhir. Selanjutnya, kita harus menghadapi tim pertempuran Zongtian yang kuat. Kekaisaran Feli kami belum memperoleh token Manik Surgawi selama 70 tahun terakhir, bahkan jika kami ingin membelinya dengan harga tinggi, kami tidak bisa. Zhou Weiking akhirnya mengerti. Kepala sekolah, maksudmu, kamu ingin aku berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi ini? Kekai mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu hanya berada di level kultivasi tiga permata, dan meskipun kamu tidak mungkin menjadi bagian dari tim utama, kamu masih bisa menjadi pengganti. Aku masih punya wajah untukmu. Setiap turnamen dibatasi untuk delapan peserta, lima untuk tim utama, dan tiga untuk pemain pengganti. Tanpa pertanyaan, lima anggota tim utama dipilih oleh Akademi Master Manik Surgawi, dan penggantinya dipilih oleh Akademi Militer Feli kami. Tujuannya bukan untuk membantu, tetapi untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Slot ini sangat langka. Kali ini, Anda beruntung. Meskipun tidak mungkin bagi Anda untuk memasuki pulau Heavenly Bed, tetapi untuk mendapatkan beberapa pengalaman dari dunia powerhouse Master Heavenly Bed, itu akan bermanfaat untuk kultivasi Anda di masa depan. Pada saat yang sama, Anda juga bisa bersembunyi selama beberapa bulan. Ketika Anda kembali, bahkan jika Anda hanya pengganti, Anda akan mewakili kekaisaran Feli kami di turnamen Manik Surgawi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu nanti. Melihat kai-kai, ekspresi Zhou Weiking berubah. Dia tiba-tiba menyesalinya, menyesali bahwa dia tidak menghormati kepala sekolah ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepala sekolah yang baru dia temui dua kali ini akan begitu perhatian padanya. Untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen permata Surgawi, untuk dapat melihat pemandangan seperti itu, itu pasti merupakan keuntungan besar baginya. Terlebih lagi, dia hanyalah anggota cadangan, dan bahkan tidak perlu bertarung. Secara alami, dia tidak perlu berada dalam bahaya. Slot seperti itu pasti sangat berharga bagi Akademi Militer Feli, namun itu diberikan kepadanya, hanya orang biasa tahun pertama. Terima kasih, kepala sekolah. Zhou Weiking membungkuk dalam-dalam pada kai-kai dari lubuk hatinya. Bibir kai-kai meringkuk dalam senyum tipis saat dia berkata, bagus kalau kamu mengerti maksudku. Kali ini, tiga slot yang akan kami kirimkan adalah Anda, pacar kecil Anda, dan Ye Pau-Pau. Masalah antara kamu dan sangguan Bing Er sudah diketahui oleh seluruh Akademi. Jika Anda ingin pergi, Anda berdua bisa pergi bersama. Ketika Anda kembali, Anda dapat memiliki pelajaran tambahan. Kalian bertiga akan dipimpin oleh Ye Pau-Pau. Lagi pula, dia adalah siswa terkuat di Akademi Kami. Juga, Anda lebih baik menahan diri. Jangan berbenturan dengan salah satu anggota tim utama Akademi Master Manik Surgawi. Jangan sampai Anda mempermalukan Akademi Kami. Apakah kamu mengerti? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, jika orang lain tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Mengapa saya mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain? Kai-kai mendengus kesal dan berkata, jangan beri aku itu. Apa menurutmu aku tidak tahu karaktermu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Turnamen Heavenly Bet adalah tiga hari dari sekarang. Dalam tiga hari ini, tetap di Akademi dan jangan keluar. Setelah tiga hari, Anda dapat langsung pergi ke Akademi Manik Surgawi. Ya, Zhou Weiking dengan cepat setuju. Tepat ketika dia akan berbalik dan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti. Berkata, kepala sekolah, apakah Akademi kita menerima guru? N, kai-kai menatap Zhou Weiking dengan rasa ingin tahu. Siapa yang ingin kamu perkenalkan ke Akademi sebagai guru? Paling tidak, mereka harus memiliki bakat khusus di bidang tertentu untuk mendapat kesempatan masuk Akademi. Zhou Weiking berkata, apakah Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi dianggap memiliki bakat khusus? Mata kai-kai berbinar, kamu punya teman Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi yang ingin datang ke Akademi kita. Zhou Weiking menganggup dan berkata, saya memiliki kakak senior yang saat ini berada di kota Feli. Dia tidak memiliki banyak pekerjaan, dan jika Akademi membutuhkannya, dia bisa datang ke Akademi kami sebagai asisten pengajar atau semacamnya. Kai-kai menatap Zhou Weiking dalam-dalam, kecantikannya yang anggun dan mulia menyebabkan Zhou Weiking menatapnya. Apakah kamu membalas budi? Zhou Weiking menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, tidak juga. Setelah aku pergi, kelas rakyat jelata kita akan membutuhkan seseorang untuk menjaga kita. Kekuatan guru Minghua saja tidak cukup. Jika kelas kita dapat memiliki asisten pengajar lain, itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, saya telah berjanji kepada teman sekelas saya bahwa saya akan bertanggung jawab atas gulungan peralatan konsolidasi mereka. Kai-kai tertawa dan berkata, setidaknya kamu telah mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, saya setuju dengan masalah ini. Anda dapat memintanya untuk melapor ke Akademi nanti. Datang dan temui saya langsung. Terima kasih kepala sekolah atas bantuanmu. Zhou Weiking membungkuk sekali lagi sebelum meninggalkan kantor. Ketika berbicara dengan orang yang cerdas seperti Kai-kai, kecuali jika benar-benar diperlukan, pilihan terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya. Zhou Weiking adalah orang yang cerdas, dan dia melakukan hal itu. Seperti yang diharapkan, dia telah memenangkan hati Kai-kai. Setelah meninggalkan kantor kepala sekolah, Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam, sorot antisipasi di matanya. Turnamen Heavenly Bed sangat menarik minatnya. Tiba-tiba, dia memikirkan pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Kai-kai, dan dia dengan cepat berbalik, mendorong pintu terbuka sekali lagi. Saat dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini, dia bahkan tidak mengetuk sebelum menerobos masuk. Begitu dia masuk, Zhou Weiking tercengang, begitu pula Kai-kai. Saat ini kepala sekolah Kai-kai hanya mengenakan bra dan hot pants yang menutupi bagian penting tubuhnya. Kulit seputih salju dan sosok menggairahkannya benar-benar terekspos di depan Zhou Weiking. Terutama dua kaki panjang yang dipeluk Zhou Weiking sebelumnya, masih ada dua memar menggoda di kulit putihnya dari pelukan kuat Zhou Weiking. Off, dua aliran darah menyembur keluar dari hidung Zhou Weiking. Kali ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, itu sia-sia. Bahkan air liurnya menetes ke bawah. Keluar, teriakan marah Kai-kai terdengar, dan Zhou Weiking berbalik dan bergegas keluar dari kantor secepat mungkin. Ternyata, Kai-kai pada dasarnya adalah orang yang bersih. Sebelumnya, jubahnya telah ternoda oleh darah Zhou Weiking, dan sekarang setelah dia pergi, dia secara alami tidak sabar untuk berganti menjadi jubah bersih. Siapa sangka Zhou Weiking benar-benar akan menerobos masuk bahkan tanpa mengetuk, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang begitu memikat. Zhou Weiking bergegas keluar dari pintu, tapi tidak lari jauh. Sebaliknya, dia berteriak dari luar, kepala sekolah, saya salah, saya tidak sengaja melakukannya. Bajingan, bawa pantatmu ke sini. Tingkat blok pengajaran ini diisi dengan eselon atas akademi, dan Kai-kai, yang baru saja mengenakan jubahnya, hampir pingsan karena marah saat mendengar Zhou Weiking berteriak di luar pintu. Dia dengan cepat memanggilnya masuk. Ketika Zhou Weiking memasuki kantor kepala sekolah sekali lagi, dia merasa sedikit gugup. Dia merasa seolah-olah kantor kepala sekolah seperti gunung berapi aktif yang siap meletus kapan saja. Kai-kai sudah mengenakan jubah bersih, tapi ekspresinya sangat jelek, dan bahkan rambutnya sedikit berantakan, terlihat sedikit menyedihkan. Bajingan, apakah kamu tidak tahu cara mengetuk? Tangan Kai-kai terkepal erat. Selama 30 tahun hidupnya, dia tidak pernah ingin memukuli seseorang dengan sangat buruk. Zhou Weiking berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, kepala sekolah, saya salah. Tiba-tiba saya memikirkan pertanyaan penting untuk ditanyakan kepada Anda, jadi saya tidak sengaja menerobos masuk, dan secara tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Diam, jika kamu berani mengatakan omong kosong, aku akan mencungkil matamu. Teriak Kai-kai dengan marah. Saat ini, sikap mulianya telah benar-benar dihancurkan oleh Zhou Weiking, dan karena kemarahannya, dadanya naik turun. Bicaralah, apa yang ingin kau tanyakan. Setelah selesai, enyahlah. Kai-kai akhirnya sedikit tenang. Melihat penampilan jujur dan jujur Zhou Weiking, dia menekan amarah di hatinya. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa benar-benar menghajar Zhou Weiking? Zhou Weiking berkata, saya, saya hanya ingin bertanya. Jika kita berhasil masuk ke empat besar turnamen Manik Surgawi, menurut Anda apakah kita harus menyerahkan medali Manik Surgawi ke Akademi? Kau pikir orang sepertimu bisa mendapatkan Heavenly Bad Medallion? Anda tidak melamun, bukan? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, saya akan membuat keputusan untuk memberikannya kepada Anda. Terima kasih, kepala sekolah, saya akan pergi dulu. Menghadapi gunung berapi aktif yang bisa meletus kapan saja, hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi sejauh mungkin. Setelah Zhou Weiking mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia berbalik dan segera lari. Melihat pintu kantor yang tertutup, Kekai tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu gegabuh dalam amarahnya. Bagaimana jika mereka benar-benar masuk ke empat besar dan mendapatkan medali Manik Surgawi? Bagi Kekaisaran, medali Manik Surgawi sangatlah penting. Namun, alisnya yang berkerut dengan cepat menjadi halus. Hanya orang-orang seperti mereka yang ingin mendapatkan medali Manik Surgawi. Akademi Heavenly Bad memiliki beberapa siswa berprestasi, tetapi dibandingkan dengan empat grid Saint-Lens, mereka masih kurang. Ingin masuk ke empat besar terlalu sulit. Adapun Zhou Weiking dan dua pemain pengganti lainnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Bajingan itu, dia sebenarnya adalah orang pertama yang memeluknya dan melihat tubuhnya. Saat dia memikirkan hal itu, wajah Kai Kai memerah, dan dia melambaikan tangannya di udara, seolah-olah sedang mencambuk Zhou Weiking. Ketika Zhou Weiking kembali ke ruang kelas, dia terkejut karena kelas belum dimulai. Dia ingat bahwa kelas pertama hari itu adalah studi kecerdasan Ming Hua. Pada titik ini, Ming Hua masih duduk di belakang mimbar, dan siswa lainnya saling berbisik satu sama lain. Eh, bukankah kita harus pergi ke kelas? Zhou Weiking hanya bisa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Hua menatapnya dan berkata, jika kamu tidak kembali, tidak akan ada yang berminat untuk pergi ke kelas. Bagaimana kabarmu? Bab 208 Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jangan khawatir semuanya, untungnya kepala sekolah mencariku. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Ming Hua dan teman sekelasnya yang lain, dan dia dengan cepat memberitahu mereka apa yang Kai Kai telah memberitahunya. Setelah mendengarkan ceritanya, reaksi terbesar adalah Ming Hua dan Sangguan Bing Er. Mata Sangguan Bing Er berbinar. Sebagai guru manik surgawi, dia tahu betapa bermanfaatnya baginya untuk dapat berpartisipasi dalam acara akbar tersebut. Adapun Ming Hua, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kepala sekolah benar-benar ingin kamu mewakili akademi di turnamen Manik Surgawi. Zhou Weiking berkata, Apakah ada yang salah dengan itu? Ming Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Biasanya, kehormatan ini diberikan kepada siswa tahun keempat yang lulus. Aku tidak menyangka kali ini, itu akan diberikan kepadamu dan Sangguan Bing Er. Anda benar, ini memang hal yang baik. Dalam turnamen Manik Surgawi, Anda akan dapat melihat Master Manik Surgawi muda terbaik bertarung bersama. Ini akan menjadi peluang bagus untuk meningkatkan pengalaman. Bertarung Anda dan memperluas suawasan Anda. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, Jadi, Tuan Ming Hua, Anda juga berpartisipasi dalam turnamen. Ming Hua sedikit menganggup dan berkata, Di turnamen sebelumnya, Saya adalah perwakilan akademi. Jangan khawatir dan pergi. Adapun studi Anda, Anda dapat menghadirinya ketika Anda kembali. Zhou Weiking menatap Ming Hua, Tatapan ingin tahu di matanya. Hari ini, Suasana hati Ming Hua jauh lebih tenang, Dan dia tampaknya tidak begitu memusuhi dia. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Itu masih merupakan hal yang baik. Zhou Weiking menoleh ke teman sekelasnya yang lain dan berkata, Kali ini, Saya memperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, Jangan khawatir, Saya sudah memeriksa informasi Anda. Semua master permata fisik harus melalui peralatan konsolidasi. Masih ada 3 hari sebelum aku pergi. Dalam 3 hari ini, Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyiapkan Satu set gulungan peralatan konsolidasi untuk Anda semua. Lagi pula, Dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menggunakan semua gulungan. Itu sudah cukup sebelum aku kembali. Selanjutnya, Akademi akan mengirimkan asisten pengajar lain ke kelas kami, Dan sayalah yang merekomendasikannya. Senior bro saya adalah master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, Dan dia akan membantu kami dengan gulungan yang belum saya selesaikan. Namun, Saya masih akan mengatakan hal yang sama. Menumbuhkan energi surgawi Anda adalah yang paling penting. Mengkonsolidasikan peralatan dan menyimpan keterampilan mungkin merepotkan, Tetapi akan selalu ada kesempatan, Bahkan mungkin kesempatan untuk mendapatkan kumpulan peralatan konsolidasi. Namun, Kekuatan energi surgawi Anda akan bergantung pada kerja keras Anda sendiri. Makun terkekeh dan berteriak dari belakang kelas, Bos, Jangan khawatir. Kami tidak terburu-buru. Saya pasti akan menunggu Anda membuat satu set untuk saya di masa depan. Bos, Setidaknya satu set enam potong. Zhou Weiking tertawa ketika dia memarahi, Kamu sama sekali tidak serakah. Jika kamu memiliki kemampuan, Kamu dapat berkultivasi ke tahap enam permata dalam empat tahun ini, Dan aku akan memberimu set enam potong. Makun tampak tak tahu malu. Siapa bilang aku tidak bisa mengikutimu setelah lulus. Tidak bisakah saya menjadi pengikut. Saya sangat yakin jika saya mengikuti Anda, Bos, saya pasti bisa makan dan minum dengan baik. Satu-satunya permintaan saya adalah jika ada wanita cantik, Bos, Anda harus meninggalkan satu untuk saya. Mendengar kata-katanya, seluruh kelas tidak bisa menahan tawa. Namun, di tengah tawa, banyak dari mereka memiliki perubahan di mata mereka. Setidaknya, Makun benar tentang satu hal. Mengikuti Bos Zhou jelas merupakan pilihan yang tepat. Namun, apakah menjadi pengikut adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang? Makun sudah memikirkan banyak hal selama beberapa hari terakhir ini. Kebanggaan di hatinya perlahan menghilang di hadapan tindakan Zhou Weiking. Bukan karena dia mengagumi Zhou Weiking, Tetapi dia merasa bahwa bersama Zhou Weiking hanya akan memberinya manfaat dan tidak merugikan. Mengkonsolidasikan peralatan dan keterampilan menyimpan adalah satu hal. Selanjutnya, ada kata, terus terang. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, mengkonsolidasikan peralatan dan menyimpan keterampilan itu mudah. Adapun kecantikannya, saya tidak bisa mengendalikannya. Itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Menjemput gadis, Anda harus mengandalkan persona Anda sendiri. Misalnya, monitor kelas ini mudah dan tampan, sangat tampan sehingga hanya sedikit orang di surga yang bisa dibandingkan dengannya. Bukankah mudah mendapatkan kecantikan? Hehehe. Duduk di barisan depan, Sangguan Bing Er memandang Zhou Weiking, tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia harus memberi wajah pada suaminya. Namun, dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan menunda kebahagiaan seksual yang awalnya dia rencanakan untuk bajingan ini. Jika Zhou Weiking tahu bahwa dia telah menunda kesenangan seksualnya karena mulutnya, mungkin tidak ada yang perlu melakukan apapun, karena dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri. Baiklah, Zhou Weiking sudah kembali. Ayo mulai kelas. Ming Hua melambai ke Zhou Weiking, memberi isyarat agar dia kembali ke tempat duduknya. Baru setelah itu mereka memulai kelas. Begitu Zhou Weiking kembali ke tempat duduknya, dia merosot ke atas meja, tidak mendengarkan sepatah kata pun yang dikatakan Ming Hua. Dalam waktu kurang dari satu menit, bajingan ini telah tertidur. Dia belum tidur malam sebelumnya, dan sudah lelah. Selain itu, dia harus pergi dalam tiga hari, dan dia harus mengerjakan gulungan peralatan konsolidasi di malam hari. Secara alami, dia perlu tidur lebih banyak untuk mendapatkan energi. Karena itu, bajingan ini memilih untuk tidur selama kelas berlangsung. Saat Zhou Weiking duduk di belakang, Ming Hua tidak menyadari bahwa dia tertidur pada awalnya. Hanya ketika dia mendengar dengkuran dari belakang, wajahnya menjadi jelek. Ming Hua memandang sangguan Bing Er, dan sangguan Bing Er berkata tanpa daya, dia tidak tidur tadi malam, dan tubuhnya tidak tahan lagi. Wajah Ming Hua memerah, dan dia berkata dengan lembut, kamu harus mengendalikan dirimu. Sangguan Bing Er mulai, dan melihat ekspresi aneh di wajah para siswa di sekitarnya, dia akhirnya mengerti, dan wajahnya memerah. Guru, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak melakukannya, kemarin dia pergi ke pusat perdagangan untuk membeli bahan untuk gulungan peralatan konsolidasi, dan sesuatu terjadi. Itu sebabnya dia tidak tidur nyenyak. Menjelang rasa malu sangguan Bing Er, Zhou Weiking tidak mengetahuinya sama sekali. Dia tidur sampai tengah hari, ketika sangguan Bing Er memanggil, waktunya makan, dan membangunkannya. Setelah tidur di pagi hari, ia melanjutkan tidur di sore hari. Terhadap tindakan Zhou Weiking, Ming Hua hanya mengingatkannya bahwa itu adalah kelas guru lain di sore hari, dan dia tidak boleh mendengkur saat tidur. Adapun teman-teman sekelasnya, mereka secara alami menutupinya. Makun yang tinggi dan berotot bergerak untuk duduk di depan Zhou Weiking, menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Pada saat Zhou Weiking bangun lagi, sudah waktunya bel sore berbunyi. Peregangan dengan malas, dia berkata dengan ekspresi puas di wajahnya bahwa rasanya luar biasa, sebelum berjalan keluar kelas bersama sangguan Bing Er. Makun, Kou Rui, kemarilah. Berdiri di depan pintu, Zhou Weiking memanggil. Makun dan Kou Rui mendatanginya. Zhou Weiking berkata, bagaimana dengan ini, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua dan siswa lain di asrama kita dapat pergi ke asrama lain untuk masuk, dan menyediakan ruang untukku. Selama beberapa hari ke depan, kepala sekolah telah meminta saya untuk tinggal di akademi, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi sebanyak mungkin. Saya butuh kedamaian. Bab 209 Makun menepuk dadanya dan berkata, tidak masalah, mencari tempat untuk tidur itu mudah. Bos, lihat betapa setianya saya kepada Anda, kapan saya bisa memulai set legendaris 6 bagian saya. Zhou Weiking memelototinya dengan putus asa, berkata, kamu harus bekerja keras pada kultifasimu terlebih dahulu. Omong-omong, aku punya rencana bagus untukmu. Namun, saya belum memiliki kemampuan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi itu. Anda harus menunggu setidaknya satu tahun. Jika Anda bisa menunggu, set legendaris 6 bagian bukan tidak mungkin, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda tidak bisa menunggu, saya bisa mulai sekarang. Tanpa ragu, saat dia mengatakan ini, Zhou Weiking teringat akan Lin Tianou. Makun dan Lin Tianou adalah sama, keduanya adalah Master Heavenly Bad tipe pertahanan murni. Jika Makun bisa berkembang ke arah yang sama dengan Lin Tianou, itu pasti akan bermanfaat baginya. Makun berpikir sejenak, lalu berkata, Bos, aku percaya padamu. Aku akan menunggu. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, menepuk bahunya dan berkata, Siapa tahu, mungkin ketika saya kembali dari turnamen Manik Surgawi, saya akan mencarikan Anda seorang guru khusus. Menghitung waktu, Lin Tianou seharusnya sudah kembali saat itu. Saat Zhou Weiking sedang bersiap untuk kembali ke asramanya setelah makan malam untuk mulai membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia tiba-tiba dihadang oleh beberapa pria botak. Mata Makun dan Kou Rui dipenuhi dengan kewaspadaan, tetapi Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Senior Zhang Lang, sudah saatnya kamu datang mencariku. Makun, Kou Rui, kalian berdua silakan makan. Tidak apa-apa di sini. Zhang Lang berkata, Zhou Weiking, mari kita bicara secara pribadi. Zhou Weiking mengangguk, dan di bawah pimpinan Zhang Lang, keduanya berjalan ke sudut koridor. Bagaimana menurut Anda? Zhou Weiking bertanya sambil tersenyum. Zhang Lang menarik nafas dalam-dalam, menatapnya dengan tatapan membara saat dia bertanya, apakah benar-benar tidak mungkin menjadi seperti teman sekelasmu. Zhou Weiking berkata dengan pasif, saya tidak menjalankan amal. Selain itu, Anda harus tahu bahwa kemampuan master peralatan konsolidasi apapun terbatas. Saya sudah memberi Anda banyak wajah dengan tidak memberi tahu Anda batasan lain. Lagi pula, kalian semua masih memiliki ketekunan. Zhang Lang menghela nafas dan berkata, kamu benar. Di dunia ini, tidak ada makanan gratis. Saya sudah mendiskusikannya dengan teman sekelas saya. Dari 44 dari kami, termasuk saya, hanya tiga yang bersedia menjadi pengikut Anda pada awalnya. Tapi setelah kelasmu menghajar kelas aristokrat itu, kini ada 16 orang yang bersedia menjadi pengikutmu. Zhou Weiking tersenyum tipis, berkata, pernahkah Anda mendengar tentang turnamen permata surgawi? Zhang Lang tertegun. Dia tidak menyangka Zhou Weiking mengubah topik pembicaraan saat ini. Tentu saja. Zhou Weiking berkata, dalam dua hari, saya akan mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi sebagai pengganti. Saya mungkin akan kembali dalam dua atau tiga bulan. Anda tidak perlu terburu-buru memberi saya jawab biarkan orang-orang Anda memikirkannya. Ketika saya kembali, itu akan menjadi kesempatan terakhir Anda. Saat itu, Anda bisa membawa mereka yang mau mengikuti saya dan mencari saya. Dia akan pergi dalam tiga hari, dan dia tidak punya waktu untuk menerima orang-orang ini sebagai pengikut. Terlebih lagi, masalah ini tidak mendesak, dan bisa menunggu sampai dia kembali. Begitu dia mendengar bahwa Zhou Weiking akan berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi, Zhang Lang terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa Zhou Weiking hanya sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi yang lebih penting, dia adalah seorang master peralatan konsolidasi. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya, dan hubungannya dengan akademi jelas tidak biasa. Tidak hanya dia lolos dengan memukuli orang lain, dia bahkan bisa mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi. Kemuliaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Saya mengerti, saya akan memberi tahu semua orang tentang ini. Saya berharap Anda perjalanan yang aman. Zhang Lang mengulurkan tangannya ke Zhou Weiking. Zhou Weiking menjabat tangannya dan berkata, bekerja keras dalam kultifasi Anda. Apa hebatnya menjadi pemain pengganti? Saya tidak hanya ingin menjadi tim utama, saya juga ingin memimpin akademi manik surgawi lainnya keempat besar, dan memasuki pulau manik surgawi. Hahaha, tertawa terbahak-bahak, dia berbalik dan pergi. Melihat mundurnya Zhou Weiking, Zhang Lang tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak merasa membual. Zhou Weiking telah memberi mereka beberapa bulan lagi, tetapi Zhang Lang tahu bahwa setelah beberapa bulan, jika dia benar-benar berhasil naik ke pulau permata surgawi, persyaratannya untuk pengikutnya pasti akan meningkat. Pada saat itu, tidak lagi menjadi masalah apakah mereka mau atau tidak. Sambil mendesah pelan, dia tiba-tiba merasa bahwa Zhou Weiking benar. Daripada terlalu banyak berpikir, lebih baik bekerja keras dan berlatih keras. Bagaimanapun, kekuatan pribadi adalah hal yang paling penting. Setelah makan malam, Zhou Weiking tidak buru-buru kembali ke asramanya, malah melompati tembok untuk menyelinap pulang. Tujuannya sederhana, untuk memanggil Yun Lee. Begitu dia mendengar bahwa itu tentang membuat gulungan peralatan konsolidasi, Yun Lee tidak ragu. Terlebih lagi, dia belum menyelesaikan diskusinya dengan Zhou Weiking tadi malam. Begitu saja, Zhou Weiking diam-diam membawanya ke Akademi Militer Veli. Zhou Weiking menjelaskan situasinya kepada Yun Lee dengan cara yang sederhana. Yun Lee berkata dengan heran, apakah kamu gila? Membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk begitu banyak orang. Anda bahkan tidak menginginkan uang, apa yang Anda coba lakukan. Zhou Weiking menghela nafas dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bing Er dan saya berasal dari Kekaisaran Tiamong. Kekaisaran Tiamong kami kecil dan lemah, dan jika kami ingin mengubahnya, kami membutuhkan banyak talenta. Teman sekelas saya yang biasa ini semuanya berbakat, dan mereka bukan hanya master permata, mereka juga memiliki keterampilan militer yang sangat baik. Saya pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan sebanyak mungkin dari mereka. Seperti kata pepatah, jika Anda makan dari mulut seseorang, Anda harus mengambil dari tangan seseorang. Selama sepertiga dari mereka benar-benar mau mengikuti saya, investasi saya akan sepadan. Yun Lee berkata dengan tidak setuju, bagaimanapun, saya adalah pengikut Anda, apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya hanya dapat mendengarkan Anda. Karena Anda ingin saya tinggal di sini, saya akan tinggal di sini dan menjadi guru. Namun, saya tidak akan mengajarkan apapun, saya hanya akan fokus pada pembuatan gulungan peralatan konsolidasi. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, alasan utama saya ingin Anda masuk akademi adalah untuk melindungi siswa biasa ini, untuk memastikan bahwa mereka tidak diintimidasi oleh para siswa bangsawan. Yuk, kita bahas consolidating equipment scroll seperti apa yang paling cocok untuk mereka. Yun Lee mengangguk, apapun yang berhubungan dengan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi adalah sesuatu yang dia minati. Sebenarnya, pengalaman Yun Lee jauh lebih besar daripada pengalaman Zhou Weiking, dan setelah analisis singkat terhadap siswa biasa, mereka berdua mulai merancang gulungan peralatan konsolidasi. Dia menghabiskan sepanjang malam merancang, dan dari Yun Lee, dia memang belajar beberapa hal, terutama beberapa metode paling dasar untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Pengalaman itu sangat berharga. Pada saat yang sama, Yun Lee juga mendapatkan banyak keuntungan dari Zhou Weiking. Beberapa ide aneh Zhou Weiking, serta beberapa metode unik Zhou Weiking untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, sangat bermanfaat baginya. Dalam dua hari berikutnya, Zhou Weiking menggunakan turnamen Manik Surgawi sebagai alasan untuk membolos. Selain membawa Yun Lee menemui Kai Kai sekali untuk memastikan identitasnya sebagai asisten pengajar dan makan bersama, dia dan Yun Lee beristirahat selama 4-6 jam setiap hari. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk meditasi, dan sisanya dihabiskan untuk merancang dan membuat gulungan peralatan konsolidasi. Dari segi desain, Zhou Weiking masih kalah dengan Yun Lee. Namun, ketika benar-benar membuat gulungan peralatan konsolidasi, bahkan 10 Yun Lee tidak akan bisa menandingi 1 Zhou Weiking. Dalam tiga hari singkat, Yun Lee hanya membuat 3 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Adapun Zhou Weiking, dia telah menciptakan total 27 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah. Mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan para siswa, mereka bahkan memiliki kelebihan. Zhou Weiking juga menyerahkan kelebihan ini kepada Yun Lee, untuk dia gunakan saat dia perlu membeli bahan. Ketika Zhou Weiking tiba di kelas satu sekali lagi, dia hampir diusir dari kelas. Karena penampilannya, dia hampir tidak dikenali. Pakaiannya kotor, dan ada banyak tempat yang ternoda oleh konsolidasi tingging, yang tidak bisa dibersihkan. Rambutnya berantakan, dan bahkan janggutnya tumbuh. Lagi pula, dia belum mandi selama tiga hari, bagaimana mungkin dia bisa wangi. Meskipun tidak sampai pada titik di mana dia bisa menempel di dinding dengan kaus kaki, itu masih cukup mengesankan. Siaopang, kamu baik-baik saja. Sangguan Bing Er tidak peduli dengan kotoran pada Zhou Weiking, bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Yang lain hanya memperhatikan pakaian dan rambutnya, tetapi sangguan Bing Er dapat dengan jelas melihat bahwa hanya dalam tiga hari, Zhou Weiking telah kehilangan banyak berat badan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Beberapa hari ini, saya telah mendapatkan cukup banyak. Jangan menatapku seperti itu, itu semua untukmu. Saya membagikan gulungan konsolidasi, dan sebagian besar dari Anda memilikinya. Beberapa hari ini, dia memang mendapatkan cukup banyak. Dengan diskusi Yunli dan gulungan peralatan konsolidasi, bersama dengan atribut waktunya, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah yang dia buat sudah berada di tingkat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Tingkat keberhasilannya jelas bukan hanya tiga dari seribu, tetapi lebih seperti tujuh atau delapan dari seribu. Selama dia meningkat sedikit lagi, dia akan bisa menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi seperti Yunli. Segera setelah mereka mendengar bahwa dia akan memberikan gulungan peralatan konsolidasi, semua mata siswa berbinar. Kali ini, Zhou Weiking membagikan lebih dari 20 gulungan peralatan konsolidasi. Selain beberapa elemental Joel Masters, hanya sangguan Bing Er, Yan Zeksi dan Makun yang tidak memilikinya. Yan Zeksi dan Makun bahkan tidak bertanya. Mereka bisa menebak bahwa alasan Zhou Weiking tidak memberi mereka gulungan peralatan konsolidasi sekarang adalah karena dia ingin memberi mereka yang lebih baik di masa depan. Ming Hua sudah tiba ketika Zhou Weiking membagikan gulungan peralatan konsolidasi. Melihatnya menyeringai saat membagikan gulungan peralatan konsolidasi kepada Master Permata Fisik, Ming Hua tiba-tiba merasakan rasa takut yang mendalam di hatinya. Dia bisa dengan jelas melihat fanatisme di mata setiap siswa saat mereka menerima gulungan peralatan konsolidasi mereka. Itu bukan hanya fanatisme terhadap gulungan peralatan konsolidasi di tangan mereka, tetapi juga terhadap monitor kelas mereka, Zhou Weiking. Bagaimanapun, mereka semua adalah siswa biasa. Ini adalah pertama kalinya masing-masing dari mereka memiliki gulungan peralatan konsolidasi mereka sendiri. Itu seperti bagaimana seorang wanita akan mengingat pria yang telah mengambilnya pertama kali. Tanpa pertanyaan, Zhou Weiking, pengawas kelas ini, bos ini, telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati para siswa ini. Bab 210. Untuk peralatan konsolidasi permata fisik, saya menyarankan agar Anda semua bermeditasi dengan tenang selama beberapa jam sebelum Anda mulai. Anda harus sepenuhnya fokus pada proses peralatan konsolidasi, merasakan perubahan energi, dan membenamkan diri di dalamnya. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Kalian semua harus mengerti bahwa meskipun ada 100 gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, itu bukanlah jaminan kesuksesan. Karena itu, Anda harus menghargai mereka masing-masing. Pada saat saya kembali, saya harap Anda semua akan memiliki peralatan konsolidasi pertama Anda. Pada saat yang sama, kelas kami akan memiliki asisten guru, yang juga merupakan master peralatan konsolidasi. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang peralatan konsolidasi, Anda dapat menanyakannya. Orang ini sedang tidur sekarang, dan saya perkirakan dia akan tidur selama dua hari lagi sebelum dia bangun. Memang, Yunli sedang tidur nyenyak di asrama, sementara Zhou Weiking berdiri di sana dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Sekarang gulungan peralatan konsolidasi telah didistribusikan, dia akhirnya bisa yakin. Dengan adanya Minghua dan Yunli, serta perlindungan akademi, siswa biasa tidak akan diintimidasi. Selain itu, siswa biasa semua bersemangat, dan siapapun yang ingin menggertak mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Bing Er, aku akan pulang untuk mandi dulu. Jika kepala sekolah mengirim seseorang untuk menjemput kita, suruh dia menunggu sebentar. Saudara-saudara, saya akan pergi dulu. Tunggu saja kabar baik dari monitor kelas Anda yang bersinar di turnamen Manik Surgawi. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Zhou Weiking lari seperti gumpalan asap. Kali ini, Zhou Weiking bahkan tidak memanjat tembok, keluar melalui pintu depan. Dengan penampilannya saat ini, tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali mereka mengenalnya. Bergegas pulang, dia mandi air dingin dan berganti pakaian bersih, tapi itu bukan lagi seragam sekolahnya. Baru saat itulah dia memanjat tembok untuk kembali ke akademi. Beberapa hari ini, harimau putih dan kucing gemuk bersamanya, tidur di pelukannya. Saat mereka pergi hari ini, Sangguan Bing Er membawa serta Dahuang dan Erhuang. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Little Fat Chat, tetapi kedua orang ini sangat suka tidur. Setiap kali mereka tidur, mereka akan tidur selama beberapa hari berturut-turut. Namun, karena mereka makan terlalu banyak, berat badan mereka justru meningkat pesat. Ketika Zhou Weiking kembali ke akademi, dia melihat Sangguan Bing Er dan Ye Pao Pao menunggu di pintu masuk. Selain mereka berdua, ada juga Direktur Pengajaran, Xiao Xi. Ye Pao Pao masih mengenakan seragam sekolahnya, dan tidak membawa tas apapun. Jelas bahwa dia memiliki item penyimpanan spasial. Zhou Weiking telah mendengar dari Kou Rui bahwa Ye Pao Pao ini adalah cucu tertua dari Perdana Menteri Kekaisaran Fei Li saat ini, dan pewaris langsung keluarga Ye. Dia juga anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Ye, dan itulah mengapa dia begitu populer di Akademi Militer Fei Li. Saat ini, cuaca baru saja memasuki musim gugur. Meski masih sedikit panas, tapi juga sedikit sejuk. Saat itu pagi-pagi sekali, dan udaranya jernih dan segar. Selain itu, kota timur dekat dengan Danau Fei Li, dan udaranya lembab dan nyaman. Guru Xiao, bagaimana kabarmu? Zhou Weiking berjalan ke Xiao Xi dan dengan cepat membungkuk dengan hormat. Xiao Xi tersenyum tipis dan berkata, kali ini, kalian bertiga akan mewakili Akademi untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Meskipun kalian hanya akan menjadi pemain pengganti, kalian masih akan mewakili Akademi kami, dan mungkin bahkan seluruh Fei Li. Kerajaan, Anda semua adalah anak-anak yang cerdas, dan saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Di antara kalian bertiga, Ye Pau Pau adalah yang tertua, dan kalian harus mendengarkan dia. Pada saat yang sama, Anda harus menjaga hubungan baik dengan tim utama Akademi Heavenly Bed. Jangan bentrok dengan mereka, dan cobalah yang terbaik untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Xiao Xi mengeluarkan sebuah kartu dari jubahnya dan menyerahkannya pada Ye Pau Pau. Ini 2.000 koin emas, dan itu seharusnya cukup untuk pengeluaranmu. Itu tidak banyak, tapi itu adalah tanda niat baik Akademi. Akademi Heavenly Bed akan membagikan seragam untuk turnamen. Baiklah, ayo pergi. Akademi Master Permata Surgawi sangat dekat dengan Akademi Militer Fei Li, hanya dipisahkan oleh satu dinding. Meskipun seluruh Akademi Master Permata Surgawi Fei Li hanya memiliki sekitar 100 siswa, ukuran Akademi itu tidak lebih kecil dari Akademi Militer Fei Li. Master Manik Surgawi adalah naga di antara manusia, dan Akademi Manik Surgawi tidak hanya tidak memungut biaya sekolah, mereka bahkan memberikan subsidi. Beberapa siswa yang lebih berprestasi bahkan memiliki biaya peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan yang dibayarkan oleh Akademi. Selain itu, masing-masing memiliki asrama sendiri, dan perawatannya jauh lebih baik daripada Akademi Militer Fei Li. Ketika Xiao Xi membawa mereka bertiga ke Akademi Manik Surgawi, sudah ada seorang guru yang menunggu di pintu masuk Akademi Manik Surgawi. Guru ini terlihat berusia sekitar 40 tahun, dengan sikap tenang dan mantap. Begitu dia melihat Xiao Xi, dia berjalan ke depan sambil tersenyum, tatapannya menyapu melewati Zhou Wei Qing dan yang lainnya. Meskipun dia tidak mengungkapkan aura atau aura apapun, namun tersapu oleh tatapannya, Zhou Wei Qing dan yang lainnya masih merasa sedikit canggung. Jelas bahwa dia sangat kuat, Salam Direktur Xiao, bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk secara pribadi membawa mereka ke sini? Guru Akademi Master Heavenly Bet ini sangat sopan kepada Xiao Xi. Xiao Xi tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja, masalah ini menyangkut kemuliaan kerajaan kita, dan juga kemuliaan kedua Akademi kita. Kepala Sekolah secara khusus meminta saya untuk membawa ketiga anak ini ke sini. Saya harus menyusahkan Guru Li untuk mengurus mereka. Zhou Wei Qing terus menatap Guru Li ini, dan dia memperhatikan bahwa ketika Xiao Xi menyebutkan kemuliaan kedua Akademi mereka, mata Guru Li ini berkilat dengan sedikit ketidaksetujuan, jelas tidak terlalu memikirkan mereka. Guru Li berkata, Anda terlalu sopan, Direktur Xiao. Saya akan membawa mereka masuk. Kali ini, pemimpin tim akan menjadi siswa terbaik kami. Dia telah berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet sebelumnya, dan Akademi kami kekurangan Guru, jadi kami tidak akan mengirimkan Guru. Ketika Xiao Xi mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Membiarkan seorang siswa memimpin timnya sendiri. Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Sedikit kebanggaan melintas di mata Guru Li saat dia berkata, siswa terbaik kita ini secara pribadi telah diberi penghargaan oleh kepala sekolah lebih dari sekali. Dalam hal kekuatan, bahkan saya bukan tandingannya. Setelah turnamen Heavenly Bet ini, dia akan segera lulus. Siapa tahu, mungkin tahun ini, dia akan bisa memimpin tim pertempuran Vili kita menuju kejayaan, dan bahkan mungkin masuk empat besar. Xiao Xi diam-diam terkejut. Dia tahu bahwa meskipun Guru Li ini belum mencapai tahap Zong, dia masih seorang master permata surgawi tahap Zun tingkat atas enam permata. Baginya untuk menjunjung tinggi seorang siswa, dapat dilihat betapa luar biasanya dia. Karena itu, dia tersenyum tipis dan berkata, jika itu benar-benar terjadi, kita juga akan dapat menikmati kemuliaan. Selamat tinggal, Guru Li. Guru Li membalas sapaannya, memperhatikan saat Xiao Xi pergi. Senyum di wajahnya menghilang, dan dia menganggup ke arah Zhou Wei King dan dua lainnya, berkata, ikut aku. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Suara lembut ye pao-pao terdengar di telinga Zhou Wei King, bro, jangan sedih. Akademi Heavenly Bed ini memang seperti itu, harga diri mereka berasal dari kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar master permata surgawi kekaisaran Veili kita ada di dalam atau di luar akademi ini. Zhou Wei King sedikit mengangguk. Keyakinan datang dari kekuatan, itu adalah prinsip yang sangat dia yakini. Guru Li bahkan tidak berbalik saat dia memimpin mereka bertiga ke Akademi Heavenly Bed. Bangunan Akademi Manik Surgawi tidak sebesar yang ada di Akademi Militer Veili, tetapi lapangan olahraganya jauh lebih besar. Selain itu, itu dipisahkan menjadi banyak area berbeda, meskipun tidak ada yang tahu untuk apa mereka. Guru Li memimpin mereka bertiga sampai ke tengah lapangan olahraga sebelum dia berhenti dan berkata, kalian bertiga tunggu di sini. Sebentar lagi, tim utama kami akan membawa Anda. Ingat, perjalanan ini terkait dengan kejayaan kekaisaran Veili. Turnamen tidak mengharuskan Anda melakukan apapun. Namun, Anda harus menjaga mulut Anda, jangan berbicara sembarangan, dan jangan menyeret tim ke bawah. Kalau tidak, bahkan jika Anda bukan dari Akademi kami, Anda akan dihukum berat ketika Anda kembali. Apakah kamu mengerti? Tatapan tajam melintas di mata Guru Li, dan tekanan tak berbentuk menyebabkan Zoe King dan dua lainnya merasakan tubuh mereka menegang. Ye Pau-Pau dengan cepat berkata, kami mengerti. Oke, baru kemudian Guru Li pergi tanpa ekspresi. Ye Pau-Pau berkata dengan muram, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Manik Surgawi, sangat sombong. Wei King, apa pendapatmu tentang tingkat kultivasi Guru Li ini? Ekspresi Zoe Wei King tenang, dia telah lama dipandang rendah, dan sejak muda, dia telah melihat banyak penampilan seperti itu. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, tingkat kultivasi Guru Li ini sangat tinggi. Dari apa yang saya lihat, dia setidaknya berada di tahap lima atau enam permata. Ye Pau-Pau menganggup dan berkata, saya mendengar bahwa Akademi Manik Surgawi memiliki persyaratan paling ketat dalam hal menerima siswa. Seseorang harus setidaknya pada tingkat kultivasi dua permata, dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Jika seseorang sudah memiliki keterampilan tersimpan atau peralatan konsolidasi, tetapi dianggap sampah, mereka akan ditolak. Untuk dapat mengajar di sini, persyaratan minimumnya adalah menjadi Guru Bet Surgawi Lima Permata. Dapat dikatakan bahwa Akademi ini dipenuhi oleh para elit. Akademi kami menghasilkan banyak jenderal, tetapi ini adalah tempat pembangkit tenaga listrik diproduksi. Untungnya, tidak ada hubungan kompetitif antara kedua belah pihak. Jika tidak, sikap mereka akan semakin buruk. Sebelumnya, Guru Li ini mengatakan bahwa pemimpin tim ini adalah murid terbaik dari Akademi Manik Surgawi. Mungkinkah dia? Siapa ini? Zou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Pau-Pau berkata, saya mendengar bahwa Akademi Manik Manik Surgawi memiliki siswa jenius yang sudah berada di tahap tiga permata ketika dia pertama kali masuk, dan dalam setahun dia berhasil menembus tahap empat permata. Saya khawatir dia sekarang berada di tahap lima permata. Kalau tidak, Guru Li ini tidak akan mengatakan bahwa dia cocok untuknya. Murid top ini adalah kunci yang sangat rendah di Akademi Manik Surgawi, dan saya telah mengirim orang untuk menyelidikinya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Akademi Heavenly Bed sangat ketat dengan perlindungannya. Pada akhirnya, ayah saya mengetahui tentang penyelidikan saya terhadapnya, dan saya ditegur. Hari ini, kita akhirnya bisa bertemu dengan sosok legendaris ini. Saat mereka berbicara, lima orang berjalan keluar dari pintu masuk utama Akademi Heavenly Bed, menuju ke arah mereka. Terima kasih telah menonton!